Pagi selanjutnya, Luan sudah lama tidak mengunjungi negara Dewa Pengobatan. Dia masih bisa mengingat banyak hal tentang bangsa Dewa Pengobatan dan orang-orang yang ditemuinya di sana. Sayangnya, dia belum pernah ke kota Kekaisaran. Bagaimanapun, itu adalah tanah suci di hati semua alkemis di dunia. Luan tidak pergi ke negara Dewa Pengobatan sendirian kali ini. Si cantik yang ikut bersamanya. Luan tidak menolak karena mereka hanya akan berbicara dan tidak ada bahaya apapun. Si cantik yang membuka susunan teleportasi dan mereka berdua masuk. Tanda pisah-tanda pisah. Barat Laut Negara Dewa Pengobatan, Kota Yuan Shan. Luan dan si cantik yang keluar dan datang ke kota ini lagi. Luan merasa nostalgia. Dia masih ingat beberapa orang di kota ini, Dong Hao, putrinya Dong Jie, Song Zi, Chen Mi, dan sebagainya. Dia memiliki beberapa kenangan dengan orang-orang ini, tetapi mereka ditakdirkan untuk menjadi orang yang lewat. Luan tidak mengganggu mereka dan segera berangkat bersama si cantik yang menuju kota Kekaisaran Negara Dewa Pengobatan. Mereka masih jauh dari kota Kekaisaran, tetapi Luan sudah menjadi guru surgawi tingkat delapan. Keduanya terbang sangat cepat. Meski begitu, keduanya baru mencapai kota Kekaisaran pada sore hari. Mereka turun dari langit dan langsung memasuki kota. Dalam perjalanannya, mereka melihat bahwa Medisin God Nation memang tidak hancur akibat kekacauan di dunia. Namun, kekacauan tersebut masih memiliki dampak yang sangat nyata pada negara Dewa Pengobatan. Hal ini terlihat dari harga barang-barang di sekitarnya. Harga pil setidaknya naik dua kali lipat. Kota Kekaisaran sangat besar, ada toko-toko di kedua sisi jalan, dan semuanya sangat sibuk. Udara seluruh kota dipenuhi dengan aroma pil dan sedikit bau terbakar. Bau ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki kota lain. Luan dan si cantik yang ada di sini untuk urusan bisnis, jadi tentu saja mereka tidak akan berkeliaran di jalanan. Mereka dengan cepat sampai di pusat kota Kekaisaran, yang berada di luar markas besar aliansi Dewa Pengobatan. Negara Dewa Pengobatan tidak memiliki rezim militer tradisional. Itu hanyalah aliansi yang dibentuk oleh berbagai kekuatan besar yang datang untuk mencari perlindungan. Di luar istana ada sebuah alun-alun besar. Separuh alun-alun dipenuhi orang, sedangkan separuhnya lagi merupakan ruang kosong untuk istana. Ada garis di tanah. Tidak peduli siapa yang berjalan, tidak peduli seberapa ramainya, mereka tidak akan menginjak atau melintasinya. Saat ini, Luan dan Yang Meiren sudah masuk ke alun-alun. Keduanya langsung melewati batas dan memasuki separuh alun-alun lainnya, langsung menarik perhatian banyak orang. Banyak orang menoleh. Secara umum, mereka yang melewati batas adalah para pebisnis. Namun, pakaian kedua orang ini benar-benar berbeda dari pakaian persatuan apoteker. Mungkinkah mereka orang luar? Melihat seseorang telah melewati batas dan sedang berjalan menuju pintu masuk utama istana, para penjaga di depan pintu masuk utama segera bergerak. Dalam sekejap, mereka muncul di depan Luan dan si cantik yang menghalangi jalan mereka. Kedua penjaga itu memandang pria dan wanita di depan mereka. Aura pria luar biasa, dan kecantikan wanita tak tertandingi. Kedua penjaga itu tercengang dan tidak mengeluarkan aura apapun, jadi mereka bertanya, siapa yang kamu cari? Sun Zong. Luan berkata, apakah apoteker Sun Zong ada di sini? Sun Zong. Kedua penjaga itu tercengang. Siapakah Sun Zong? Meskipun dia bukan pemimpin aliansi apoteker, keterampilan alkimianya jelas merupakan salah satu yang terbaik di aliansi apoteker. Jika bukan karena dia tidak ingin memegang kekuasaan nyata, dia benar-benar bisa menjadi pemimpin sekarang. Jika mereka mencari tetua biasa, kedua penjaga itu tidak akan terkejut. Namun, pria dan wanita ini sedang mencari Sun Zong, jadi mereka tidak punya pilihan selain menginterogasi mereka tentang identitas dan niat mereka. Siapa kamu? Penjaga itu bertanya. Elder Sun mempelajari alkimia setiap hari, jadi dia tidak punya waktu untuk bertemu orang-orang yang menganggur. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan dulu. Jika itu masuk akal, saya akan melaporkannya kepadanya. Kata-kata penjaga itu masuk akal, jadi Luan secara alami memahami aturannya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, tolong laporkan bahwa Luan dari konferensi apoteker sedang mencarinya. Luan. Kedua penjaga itu tercengang. Lalu, tubuh mereka bergetar hebat. Mereka memandang pria itu dengan tidak percaya dan berkata, kamu. Kamu adalah juaranya, Luan. Iya, kata Luan. Tolong laporkan secepatnya. Ada hal penting yang inginku bicarakan dengannya. Setelah mendengar nama Luan, kedua penjaga itu tidak berani lalai. Salah satu dari mereka segera berbalik dan berlari menuju pintu masuk utama istana. Yang lain buru-buru tersenyum meminta maaf pada Luan dan si cantik yang dan berkata, kami baru saja buta. Mohon maafkan kami, apoteker Lu. Luan tentu saja tidak akan mempersulit seorang penjaga. Apalagi penjaga itu tidak melakukan kesalahan apapun. Luan dan si cantik yang menunggu di luar pintu. Mereka tidak perlu menunggu lama sebelum, ledakan, datang dari langit. Luan dan si cantik yang sama-sama mendongak. Mereka melihat sesosok tubuh meluncur melintasi langit di atas kota kerajaan, meninggalkan garis kuning kemerahan yang menyala-nyala. Dalam sekejap, ia bergegas ke alun-alun. Suara mendesing. Angin kencang bertiup, menyebabkan banyak orang bergoyang. Beberapa orang bahkan terjatuh karena tertiup angin. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa tidak sabarnya pendatang baru itu. Di tengah badai, pakaian Luan dan si cantik yang tidak berkibar sama sekali. Sesosok dengan cepat muncul di depan mereka. Jika bukan Sun Zong, siapa lagi yang bisa melakukannya? Matahari senior, Luan mengatupkan tangannya dan berkata dengan sopan, lama tidak bertemu. Apoteker Lu. Sun Zong menarik nafas dalam-dalam, matanya bersinar saat dia melihat ke arah Luan. Demikian pula, dia mengatupkan tangannya dan berkata, saya tidak menyangka bahwa apoteker Lu akan datang ke sini secara pribadi. Sungguh mengejutkan. Dari mata, emosi, dan kata-kata Sun Zong, terlihat bahwa dia tidak memiliki rasa permusuhan sedikitpun terhadap Luan. Meskipun Sun Zong sombong, tapi dia jelas merupakan orang yang bebas dan santai. Menghadapi seseorang yang lebih baik darinya dalam bidang alkimia, dia tidak akan pernah cemburu atau benci. Sebaliknya, dia bersikap hormat. Ini salahku karena mengganggu. Luan berkata, maafkan aku senior. Ai, jangan katakan itu. Sun Zong buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, apoteker Lu boleh datang, saya tidak bisa meminta apa-apa lagi. Ini pasti nyonya Lu, kan? Kalian berdua silakan ikuti saya, ayo masuk istana untuk ngobrol. Dengan banyaknya orang yang berkumpul di luar, ini memang bukan tempat yang baik untuk berbicara. Segera, Sun Zong memimpin keduanya ke dalam istana dan segera menghilang dari pandangan semua orang. Semua orang tidak bisa tidak saling memandang. Mereka tidak mengetahui latar belakang pasangan muda ini, tapi mereka semua mengenali Sun Zong. Diperlakukan dengan sopan oleh Sun Zong, kemungkinan besar mereka bukanlah orang biasa. Di dalam istana, mereka bertiga dengan cepat sampai di sebuah istana. Setelah Sun Zong mengundang Luan dan si cantik yang untuk duduk, dia juga duduk. Setelah memerintahkan seseorang untuk menuangkan teh, dia bertanya pada Luan, aku tidak tahu apakah aku harus memanggilmu apoteker Lu. Atau aliansi Master Lu. Luan terkejut dan bertanya, apakah senior tahu dari mana asalku? Tentu saja, Sun Zong tersenyum dan berkata, nama aliansi APS seperti guntur di telinga sekte. Meskipun negara dewa pengobatan kami bukan sebuah sekte, kami berbisnis dengan banyak sekte mengenai pil obat mujarab. Kami memiliki banyak informasi, sehingga mudah untuk mengetahuinya. Mendengar ini, Luan tiba-tiba mengerti. Memang benar, sebagian besar pil ramuan di gerbang surgawi sekte ditujukan untuk penggunaan internal, dan sebagian kecil tidak dapat dijual ke 30 sekte. Masuk akal bagi sekte untuk bekerja sama dengan negara dewa pengobatan. Bolehkah aku tahu mengapa aliansi master Lu mencariku? Sun Zong bertanya, saya baru saja mendengar dari penjaga bahwa ada sesuatu yang ingin Anda bicarakan dengan saya. Itu benar, Luan tidak bertele-tele dan mengangguk. Karena senior tahu tentang aliansi APS, lebih mudah untuk membicarakannya. Sekarang aliansi APS semakin besar dan semakin besar, dibutuhkan lebih banyak pil ramuan. Saya ingin bertanya apakah itu mungkin untuk semua ahli pengobatan surgawi bangsa dewa akan bergabung dengan aliansi APS. Bergabunglah dengan aliansi APS. Sun Zong tercengang, matanya sedikit menyipit ketika dia bertanya, kenapa Anda harus memberi saya alasan? Jika tidak, mengapa kita harus terlibat dalam perselisihan antara aliansi APS dan sekte ketika kita melakukannya dengan sangat baik di negara dewa pengobatan? Dunia berada dalam kekacauan, dan bahkan binatang mistik sudah mulai memasuki benua ini. Cepat atau lambat, negara dewa pengobatan tidak akan mampu menjaga perdamaiannya saat ini. Luan berkata, selalu lebih baik membuat keputusan lebih awal daripada terlambat. Aliansi APS kita bukanlah sebuah sekte, jadi kita tidak memiliki persyaratan yang tinggi untuk mengendalikan pasukan kita. Jika aliansi dewa pengobatan bergabung dengan aliansi APS kita, kita hanya perlu memurnikan pil eliksir secara teratur. Sedangkan untuk manajemen, aliansi dewa pengobatan akan tetap bertanggung jawab. Mendengar kata-kata Luan, mata Sun Zong berkedip. Waktu minimum bagi aliansi dewa pengobatan untuk bergabung dengan aliansi APS adalah 3 tahun. Luan melanjutkan, saat dunia damai atau 3 tahun kemudian, jika aliansi dewa pengobatan ingin pergi, aliansi APS tidak akan menghentikanmu. 2052 Mendengar perkataan Luan, wajah Sun Zong menjadi lebih serius. Sejujurnya, dia tergoda. Meskipun dia fokus pada alkimia, bukan berarti dia tidak tahu apa-apa. Sebaliknya, sekarang dunia sedang kacau, jika dia tidak tahu apa-apa, tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Faktanya, selama 7 bulan kekacauan, banyak sekte datang untuk bernegosiasi dengan mereka. Kondisi yang ditawarkan oleh sekte-sekte ini serupa. Remis paling mendasar adalah mereka harus bergabung dengan sekte tersebut dan dikelola oleh sekte tersebut. Dirampas kekuasaannya tidak ada bedanya dengan dihancurkan, jadi aliansi apoteker tidak pernah setuju. Namun, sekte tersebut tidak hanya menggoda mereka, tetapi juga mengancam mereka. Di bawah tekanan ganda, hari-hari aliansi apoteker menjadi semakin sulit, terutama bagi para petinggi. Semua orang takut sekte akan mengambil tindakan. Lagi pula, selama pemimpinnya terbunuh, akan lebih mudah merekrut mereka. Sun Zong tampaknya tidak memiliki kekuatan nyata di aliansi apoteker, tetapi dalam aliansi di mana alkimia setara dengan kekuatan nyata, otoritas Sun Zong selalu berada di urutan kedua setelah pemimpinnya. Pemimpinnya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Sun Zong. Jika Sun Zong setuju untuk membujuknya, bisa dikatakan masalah ini kemungkinan besar akan berhasil. Setelah beberapa nafas, Sun Zong akhirnya membuka mulutnya dan bertanya pada Luan dengan suara yang dalam, bagaimana aliansi APS bisa melindungi keselamatan kita. Luan dan si cantik yang sama-sama tahu bahwa pihak lain tidak mungkin mengetahui keberadaan klan Hachiko, apalagi latar belakang Luan, jadi mereka takut dengan keselamatan aliansi APS. Sebelum aliansi terbentuk, Luan tidak bisa berkata banyak. Dia hanya berkata, aliansi APS telah membentuk aliansi dengan Sekte Seribu Bayangan dan Sekte Gunung Api. Mereka berteman dengan Sekte Ilahi Yin Yang dan Sekte Hujan Berkabut. Bahkan Sekte-Sekte tersebut tidak akan berani menyerang aliansi APS dengan mudah. Tentu saja, ada alasan yang lebih penting mengapa Ice Fire Alliance begitu aman. Luan berkata, jika aliansi APS dapat bergabung dengan kami, saya akan memberitahu Anda semua alasannya. Melihat keyakinan Luan, Sun Zong dapat melihat bahwa itu bukanlah suatu tindakan, juga bukan ketidaktahuan yang tidak kenal takut. Dia sangat yakin bisa memastikan keselamatan mereka. Jika mereka benar-benar bisa memastikan keselamatan mereka dan membiarkan aliansi APS tetap independen, itu akan menjadi hasil yang sempurna. Ada pun kebutuhan untuk memurnikan pil untuk Ice Fire Union, mereka sudah memurnikan pil setiap hari, sehingga mereka tidak akan merasa lelah. Meskipun keuntungannya pasti akan jauh lebih sedikit daripada keuntungan yang didapat, sudah sangat jarang orang bisa hidup bermartabat di dunia yang kacau ini. Akhirnya, Sun Zong menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Anda telah berhasil menggerakkan saya. Mohon tunggu di sini sebentar. Saya akan membicarakan masalah ini dengan pemimpin aliansi. Luan tersenyum. Baiklah. Sun Zong segera bangkit dan menghilang dari istana. Para pelayan menyajikan Luan dan Yang Meiren dengan banyak buah-buahan langka dan lezat untuk mereka nikmati sambil menunggu. Sikap positif Sun Zong membuat keduanya menghela nafas lega. Lagipula, jika mereka bisa menegosiasikan kerjasama ini, itu akan sangat berarti bagi persatuan es dan api. Waktu berlalu dengan lambat, Sun Zong tidak membiarkan mereka berdua menunggu lama. Setelah beberapa saat, Sun Zong segera kembali ke istana. Namun, Sun Zong bukanlah satu-satunya yang datang. Ada orang lain yang ikut bersamanya. Tubuh orang ini mengeluarkan wewangian obat alami, yang hanya bisa muncul setelah direndam dalam wewangian obat setidaknya selama beberapa ratus tahun. Terlebih lagi, dari sosok dan posisi berdirinya, terlihat jelas bahwa status orang tersebut lebih tinggi dari Sun Zong. Luan bangkit dan menangkupkan tangannya ke arah orang ini. Saya pikir Anda pasti pemimpin aliansi, senior Huang Nong. Itu benar, orang ini adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh negara dewa pengobatan, Raja Pil yang dulunya terkenal. Namun, meski dengan reputasi yang begitu hebat, Huang Nong tidak mengeluarkan aura yang mendominasi. Sebaliknya, dia sangat ramah dan terlihat seperti orang tua biasa. Dari luar, Huang Nong tidak menjaga penampilannya agar tetap terlalu muda. Sebaliknya, dia tampak seperti berusia lima puluhan. Ketika dia melihat Luan, pertama-tama dia melihat ke atas dan ke bawah, lalu menangkupkan tangannya dan berkata, selama konferensi master kedokteran terakhir, pemimpin aliansi Lu masih berada di tahap akhir dari tingkat ketujuh. Saya tidak menyangka Anda akan menjadi seperti itu. Sekarang adalah guru surgawi tingkat delapan. Anda memang jenius. Terima kasih atas pujianmu, senior. Junior ini tidak berani menerimanya. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, jangan terlalu sopan, anak muda harus lebih sombong. Huang Nong berkata sambil tersenyum, jika pemimpin aliansi Lu bukan seorang jenius, siapa lagi yang bisa menjadi jenius? Kini, nama Ice Fire Alliance sudah terkenal di seluruh dunia. Mendengar ini, Luan sangat senang dan langsung bertanya, senior, apakah Anda bersedia bergabung dengan Ice Fire Alliance? Sejak berdirinya negara dewa pengobatan, tujuan utamanya adalah untuk menyediakan tempat bagi semua apotekar negara dewa pengobatan untuk melindungi diri mereka dari perekrutan paksa oleh sekte manapun. Huang Nong berkata, sekarang dunia berada dalam keadaan kekacauan yang belum pernah terlihat selama 10 ribu tahun, ditambah dengan menurunnya kekuatan bangsa dewa pengobatan, sulit bagi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Pemimpin aliansi Lu berkata bahwa kami dapat melindungi diri kami sendiri dan bahkan pergi kapan saja setelah 3 tahun. Ini tidak diragukan lagi merupakan bantuan yang tepat waktu. Sulit bagi saya untuk tidak tergoda. Mendengar kata-kata Huang Nong, Luan dan si cantik yang merasa senang dan saling tersenyum. Namun, sebelum saya memimpin semua orang di Persatuan Dewa Pengobatan untuk bergabung dengan aliansi APS, saya punya dua permintaan. Kata Huang Nong. Luan terkejut dan segera berkata, senior, tolong ungkapkan pendapatmu. Yang pertama adalah masalah jumlah apoteker, kata Huang Nong. Ada 2.000 apoteker di serikat saya. Ada yang kuat, tapi sebagian besar lemah. Saya tidak bisa meninggalkan yang lemah. Saya berharap Ice Fire Alliance bisa menerima kita juga. Tentu saja, mereka tidak akan menempati sumber daya apapun dari Ice Fire Alliance selama mereka dapat menerima perlindungan. Mendengar ini, Luan berpikir sejenak dan berkata, kota APS cukup besar. 2.000 orang bukanlah apa-apa. Namun, saya harus bertanya kepada pemimpin aliansi tentang detailnya. Persyaratan untuk bergabung dengan Ice Fire Alliance tidaklah rendah. Yang memenuhi syarat pasti bisa bergabung. Mereka yang tidak bisa setidaknya bisa membangun kota di sekitar kota APS dan menetap. Oke, Huang Nong menganggup dan berkata, yang kedua adalah, saya ingin bersaing dengan pemimpin aliansi Lu. Ada kecocokan. Luan dan si cantik yang terkejut. Luan bertanya, bersaing dalam hal apa? Alkimia? Tentu saja, kata Huang Nong. Ekspresinya dengan cepat berubah dari ramah menjadi serius. Luan sedikit tidak berdaya. Dia tidak mengharapkan kompetisi. Dia berkata, senior, ini tidak perlu, kan? Itu perlu. Huang Nong berkata, saya tidak bisa menghadiri konferensi alkimia karena saya bertanggung jawab atas negara dewa pengobatan. Karena sekte tersebut tidak berpartisipasi, saya yakin Sun Zong akan menang. Saya tidak menyangka dia akan kalah pada akhirnya. Dia kembali dan memberitahuku berkali-kali bahwa keterampilan dan bakat alkimia pemimpin aliansi Lu lebih baik daripada miliknya. Saya tidak punya hobi lain dalam hidup saya. Selama pemimpin aliansi Lu bisa mengalahkanku, aku pasti akan memimpin orang untuk bergabung dengan aliansi APS. Luan sedikit mengernyit. Melihat ekspresi serius Huang Nong, dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindari kompetisi hari ini. Sejujurnya, saya belum berlatih alkimia setidaknya selama setengah tahun. Luan memandang Huang Nong dan berkata tanpa daya, senior sudah terkenal sejak lama. Saya benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Mari kita tidak memutuskan hasil ini. Pemimpin aliansi Lu terlalu sopan. Huang Nong berkata, saya sudah mengambil keputusan dan tidak akan mengubahnya. Itu tergantung pada pilihan pemimpin aliansi Lu. Luan sakit kepala. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan berlatih alkimia beberapa hari sebelumnya. Namun, karena keadaan sudah seperti ini, Huang Nong mungkin tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia hanya bisa mengangguk. Oke, Luan berkata, alkimia macam apa? Huang Nong menoleh untuk melihat ke arah Sun Zong dan berkata, agar adil, kali ini Anda akan mengangkat topik tersebut. Saya tidak akan berpartisipasi. Sun Zong tercengang saat mendengar ini. Lalu, dia tampak bersemangat. Dia secara alami bersedia menjadi tuan rumah. Setelah berpikir lama, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, mohon tunggu sebentar. Saya akan mengambil resep alkimia. Saya akan segera kembali. Dengan itu, Sun Zong menghilang dengan cepat. Benar saja, dia tidak membiarkan mereka menunggu lama. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, dia kembali. Ketika dia kembali, dia memiliki dua resep alkimia yang identik di tangannya. Resep alkimia ini dijual kepada kami oleh Deep Sea Alliance setengah tahun yang lalu. Konon ini adalah salah satu harta karun yang muncul karena gempa di laut. Sun Zong berkata dengan cepat, saya telah melihat resep alkimia ini. Ini adalah resep alkimia untuk pil alkimia kelas 8. Pil alkimia yang disempurnakan setidaknya adalah pil alkimia menengah kelas 8. Meskipun nilainya tidak terlalu tinggi, hanya ada beberapa resep alkimia di dunia yang belum pernah dilihat oleh saudara Huang. Tidak mudah menemukan resep alkimia seperti itu. Dengan itu, Sun Zong menyerahkan dua resep alkimia masing-masing kepada Huang Nong dan Luan. Mereka berdua melihatnya. Pil kebijaksanaan cerah. 2053. Pil kebijaksanaan cerah. Baik Huang Nong dan Luan melihat buku di tangan mereka. Seperti yang dikatakan Sun Zong, ini memang pertama kalinya Huang Nong melihat manual pil ini, apalagi menyempurnakan pil ini. Saat keduanya membalik-balik buku tersebut, Sun Zong melanjutkan, pil kebijaksanaan cerah ini memiliki total tiga efek. Pertama, dapat menyembuhkan penyakit mata dan bahkan membuat orang dapat melihat kembali. Kedua, dapat memurnikan lautan kesadaran dan menghilangkan kekuatan kacau di lautan kesadaran. Ketiga, jika Anda meminum pil kebijaksanaan cerah ini, Anda dapat menahan serangan kesadaran spiritual dalam jumlah besar dalam satu jam berikutnya, dan juga sangat sulit untuk diserang oleh ilusi. Mendengar penjelasan pihak lain, mata Luan sedikit memadat. Jadi pil ini adalah sejenis pil yang berhubungan dengan kesadaran spiritual. Entah itu senjata atau pil, selama itu terkait dengan kesadaran spiritual, itu sangat jarang terjadi. Jika itu adalah pil, tingkat pemurniannya pasti jauh lebih sulit daripada pil lain dengan level yang sama. Misalnya, pil mempesona tiga garis terakhir di konvensi alkemis juga merupakan sejenis pil kesadaran spiritual, bahkan Sun Zong tidak berhasil menyempurnakannya. Namun, bagaimanapun juga, pil mempesona tiga garis adalah yang teratas di antara pil kelas delapan, dan pil kebijaksanaan cerah ini hanyalah pil kelas delapan tingkat menengah. Kesenjangan di antara mereka masih sangat besar. Bagi Huang Nong dan Luan, tidak sulit untuk menyempurnakannya dengan sukses. Sun Zong secara alami mengetahui hal ini, jadi dia berkata kepada mereka berdua, berdasarkan keberhasilan penyempurnaan, kali ini kita akan bersaing dalam kecepatan dan kualitas pil. Setelah pertimbangan menyeluruh, saya akan memutuskan siapa yang akan menang dan siapa yang akan menang. Kalah, apakah kalian berdua keberatan? Huang Nong langsung menggelengkan kepalanya. Dia tentu saja tidak akan keberatan, tapi Luan sedikit mengernyit. Dia memandang Sun Zong dan bertanya, bolehkah saya bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil ini? Ya, inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Luan. Butuh enam atau tujuh hari untuk menyempurnakan pil mempesona tiga garis. Dia benar-benar tidak ingin membuang banyak waktu untuk kompetisi semacam ini. Union Master Lu, jangan khawatir, ini tidak akan memakan waktu lama, paling lama dua hari. Sun Zong juga mengetahui kekhawatiran Luan dan berkata, sebagian besar bahan telah kami ekstrak dan tempur di sini, yang akan menghemat banyak waktu. Sun Zong benar, memang banyak sekali material yang diekstraksi di sini sebagai cadangan. Khusus untuk skill alkimia Huang Nong dan Luan, tidak mungkin mereka melakukan kesalahan dalam memurnikan material, jadi tidak perlu membuang waktu untuk hal semacam ini. Mendengar perkataan Sun Zong, Luan hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Bagaimanapun, tugas ini sangat penting dan dia tidak bisa berpikir terlalu banyak, jadi dia berkata, oke, ayo berkompetisi. Melihat Luan akhirnya setuju, Huang Nong dan Sun Zong menghela nafas lega. Sun Zong dengan cepat berkata, kalau begitu, ayo pergi ke kuil pengobatan dewa pengobatan. Sosok Sun Zong tepat setelah sosok Sun Zong, Sun Zong, Sun, dan kecantikan Sun Zong. Yang disebut balai pengobatan dewa sebenarnya adalah aula alkimia terbesar di istana. Biasanya hanya Huang Nong dan Sun Zong yang berhak menggunakannya. Ahli alkimia obat. Ada dua platform alkimia di Divine Medicine Hall, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Menghadapi menghadap 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 alkemis, Luan, Matahari, menghadap Lu alkemis. Bahan-bahan tersebut dipilih secara pribadi oleh Sun Zong dari inventaris, memastikan bahwa kuantitas dan kualitas bahan hampir sama. Pil Bright Brilliance membutuhkan total 33 jenis bahan. Sejujurnya, ini dianggap relatif jarang di antara pil tingkat delapan. Selain mereka berempat, tidak ada orang lain di aula. Bahkan alun-alun di sekitar balai pengobatan dewa telah dibersihkan. Lagi pula, mereka belum memutuskan apakah akan menyebarkan hasil kompetisi ini atau tidak. Ketika semuanya sudah siap, Sun Zong berdiri di tengah dan berkata kepada mereka berdua, mulai. Segera, Huang Nong dan Luan membuka panduan pil dan membacanya dengan serius. Si cantik yang berdiri di samping Luan. Tentu saja, dia tidak tahu apa-apa tentang alkimia. Dia hanya berdiri di samping Luan dan memperhatikan. Dia tidak akan mengganggu Luan, dan Luan juga berharap istrinya bisa selalu berada di sisinya. Luan berkonsentrasi melihat manual pil, membalik halaman demi halaman secepat kilat. Si cantik yang, yang berada di sampingnya, sedang melihat ke arah Luan. Terakhir kali di konferensi alkemis, dia hanya bisa duduk di antara penonton dan menonton dari jauh. Kali ini, dia berada di dekatnya. Melihat Luan, dia semakin terpesona. Penampilan serius Luan benar-benar membuat orang merasa aman dan dapat diandalkan. Dia mengetahui hal ini sejak awal ketika dia memutuskan untuk mengikutinya. Kekuatan Huang Nong berada di puncak tingkat delapan. Kekuatannya sendiri sungguh luar biasa. Dia tidak kalah dengan banyak tetua sekte tersebut. Tentu saja, kecepatan dia membaca manual pil juga sangat cepat. Terlebih lagi, dia tidak sengaja melambat untuk menunggu Luan. Kembali ke konferensi alkemis, Luan hanyalah seorang guru surgawi tingkat tujuh, tetapi dia mampu mengalahkan sekelompok guru surgawi tingkat delapan. Dia tidak berani gegabuh. Benar saja, Huang Nong selesai membaca terlebih dahulu. Setelah menutup panduan pil, dia menekankan tangannya ke atas meja dan menutup matanya sambil berpikir keras. Dia menyimpulkan berdasarkan isi panduan pil di lautan kesadarannya untuk memastikan bahwa tidak akan ada kecelakaan selama penyempurnaan sebenarnya. Setelah Huang Nong menyimpulkan beberapa saat, Luan juga menutup manual pil dan juga mulai menyimpulkan di lautan kesadarannya. Sebenarnya pengurangan 33 materi tersebut tidak terlalu sulit. Terlebih lagi, Luan telah menggunakan banyak bahan sebelumnya. Dia mengetahui karakter dan reaksi mereka ketika menghadapi berbagai atribut, jadi tidak sulit untuk menyimpulkannya. Farmakologi pil kebijaksanaan cerah sebenarnya sangat sederhana. Setelah meminumnya, kekuatan indra spiritual yang dapat dikendalikan akan dipisahkan dari pil dan memasuki lautan kesadaran. Kekuatan indra spiritual ini memiliki kekuatan badai yang kuat namun relatif lembut. Ketika memasuki lautan kesadaran, secara otomatis ia akan membuka dan menyapu segala sesuatu di lautan kesadaran. Harus diketahui bahwa sebagian besar serangan alam ilusi menyebabkan lautan kesadaran jatuh ke dalam pola yang tetap. Begitu badai terjadi di lautan kesadaran, hal itu pasti akan segera mengganggu polanya dan memungkinkan orang tersebut melarikan diri dari alam ilusi. Tidak hanya itu, kekuatan indra spiritual ini juga memiliki kekuatan memurnikan dan menetralisir. Itu bisa membersihkan banyak kotoran di lautan kesadaran. Ibarat mencuci pakaian dengan air madu belalang, membuat lautan kesadaran tampak baru. Secara alami, hal itu sangat bermanfaat bagi lautan kesadaran dan bahkan mencapai efek mendapatkan kembali cahaya. Dibandingkan dengan menyempurnakan pil memikat tiga garis, pil kebijaksanaan cerah ini memang jauh lebih sederhana. Setelah beberapa saat, Huang Nong menyelesaikan deduksi di lautan kesadarannya. Dia telah hidup selama lebih dari tujuh ratus tahun. Dia bahkan telah melihat banyak pil indra spiritual. Banyak pil yang serupa dalam pemurnian dan memiliki rutinitas yang sama. Pemurnian pil kebijaksanaan cerah ini sangat mirip dengan beberapa pil yang telah dia sempurnakan sebelumnya, jadi dia mempunyai sebuah kartu di lengan bajunya. Huang Nong dengan cepat meletakkan 33 materi di depannya. 27 di antaranya telah dimurnikan. Lima materi sisanya semuanya merupakan materi indra spiritual. Jika dimurnikan terlebih dahulu, mereka akan menguap dalam waktu singkat. Dia harus memperbaikinya saat itu juga. Huang Nong segera mengeluarkan tungkupilnya dan mulai memasukkan bahan-bahan ke dalamnya. Lu An benar-benar tidak memiliki tungkupil di cincinnya. Bagaimanapun, tungkupil itu tidak kecil. Lu An tidak sering menggunakannya. Sungguh membuang-buang ruang untuk memasukkannya ke dalam. Ketika Lu An menyelesaikan deduksi di lautan kesadarannya, dia menoleh ke Sun Zong dan berkata, Senior, bisakah Anda meminjamkan saya tungkupil? Sun Zong tercengang saat mendengar ini. Dia tidak menyangka Lu An bahkan tidak memiliki tungkupil. Lagipula, bagi seorang alkemis, tungkupil adalah suatu kebutuhan setiap saat. Dia tidak pelit. Dia segera mengeluarkan tungkupil dari cincinnya dan menyerahkannya kepada Lu An. Tungkupil Sun Zong jelas merupakan tungkupil teratas kecuali sekte tersebut. Bahkan dibandingkan dengan tungkupil Huang Nong, tungku itu setara. Terima kasih Senior. Lu An mengambil tungkupil dan menaruhnya di atas meja alkimia. Dia siap memasukkan bahan-bahan tersebut ke dalam tungkupil. Sejujurnya, Lu An 100% yakin dengan tingkat keberhasilan penyempurnaan pil kebijaksanaan cerah. Sekalipun dia sudah lama tidak memurnikan pil, pil kebijaksanaan cerah ini memang tidak sulit, apalagi kekuatannya saat ini lebih kuat dari sebelumnya. Tapi masalahnya adalah kecepatan. Dia sangat percaya bahwa dengan level Huang Nong, dia juga bisa menyempurnakannya dengan sukses. Selain itu, tidak ada proses pemurnian dalam kompetisi ini, yang berarti api suci sembilan surga miliknya tidak dapat menghilangkan keunggulan waktu pada tahap ini. Setelah dimasukkan ke dalam tungkupil, bahkan jika dia memiliki api suci sembilan surga, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Bagaimanapun, suhu yang dibutuhkan dalam proses pemurnian pil telah ditetapkan. Lu An harus menurunkan suhu api suci sembilan surga ke suhu yang sesuai. Dengan cara ini, keuntungan dari api suci sembilan surga akan hilang. Kekuatannya masih jauh lebih rendah dari Huang Nong, dan kekuatan alkimianya lebih rendah dari Huang Nong. Ini juga berarti dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk memurnikan dan memadatkan pilnya. Menghitungnya dengan cara ini, dia pasti akan lebih lambat dari Huang Nong dalam memurnikan pil, dan itu akan jauh lebih lambat. Karena pil kebijaksanaan cerah ini sederhana, kualitas pilnya tidak akan jauh berbeda. Itu tidak dapat menutupi perbedaan waktu. Lu An mengerutkan kening. Hal ini terkait dengan masalah alkemis dari Ice Fire Union. Dia tidak bisa kalah. Jika tidak, itu akan menimbulkan masalah besar bagi Liu Yi. Melihat banyak material di meja alkimia, Lu An semakin mengernyit. Sepertinya, dia harus menggunakan beberapa metode khusus. 2054 Setelah Lu An mendapatkan tungku, dia tidak segera memasukkan bahan ke dalamnya. Hal ini membuat Sun Zong yang menonton dari samping menjadi gugup. Apa yang dia tunggu? Lu An terus melihat ke 33 materi di atas meja. Sun Zong sangat bingung dengan pemandangan ini. Dia tidak berpikir bahwa Lu An mengalahkannya hari itu adalah suatu kebetulan. Toh, konferensi apotekar bisa digelar beberapa kali. Menjadi beruntung sekali tidak bisa beruntung setiap saat. Lebih penting lagi, pil mempesona Tri Yao tidak dapat dimurnikan secara kebetulan dan keberuntungan. Ia masih ingat kesulitan yang mereka hadapi saat itu. Setelah Lu An menemukan cara untuk mengatasinya, mereka mengikuti dan belajar darinya. Lalu, kenapa dia tidak memurnikan pilnya? Bahan-bahan ini seharusnya tidak memberikan tekanan apapun padanya. Di samping Lu An, si cantik yang memandang suaminya dengan tenang. Dia tidak membuat suara apapun yang mengganggunya. Dibandingkan dengan kebingungan dan kecemasan Sun Zong, dia sangat tenang. Setelah mengalami banyak hal, kepercayaan dirinya pada Lu An menjadi hampir buta. Lu An tidak akan pernah melakukan hal yang tidak berarti. Semua wanita di keluarga mengetahui hal ini dengan baik. Mata Lu An dengan cepat menyapu 33 materi. Setelah 10 napas, dia akhirnya berhenti. Dia segera mengangkat tangannya dan mengambil bahan dan memasukkannya ke dalam tungku. Melihat ini, tubuh Sun Zong bergetar hebat. Tidak hanya Sun Zong, saat Lu An memasukkan materi, Huang Nong kebetulan melihat ke arah Lu An. Saat melihat pemandangan ini, dia sangat terkejut hingga tangannya hampir gemetar. Alasan keterkejutan mereka sangat sederhana. Bahan yang dimasukkan Lu An bukanlah bahan pertama yang ditentukan dalam panduan pil eliksir. Dengan kata lain, Lu An tidak memurnikan pil sesuai dengan urutan dalam panduan pil eliksir. Apakah dia memasukkan bahan yang salah? Atau apakah dia melakukannya dengan sengaja? Kemungkinan situasi pertama sangat rendah sehingga apotekar tingkat pertama pun tidak dapat membuat kesalahan seperti itu. Bagaimanapun, perintah itu dengan jelas tertulis di manual pil eliksir, dan telah disimpulkan di lautan kesadaran. Kok bisa ada bahan yang salah? Namun, jika itu adalah situasi kedua di mana dia dengan sengaja mengubah urutan penempatan material, itu bahkan lebih tidak bisa dimengerti. Kita harus tahu bahwa urutan penyempurnaan memiliki persyaratan yang sangat ketat. Ini mempunyai hubungan yang sangat besar dengan tingkat pembentukan pil, distribusi energi, dan sebagainya. Kesalahan sekecil apapun dalam pengendalian panas akan menyebabkan seluruh struktur hancur, dan pemurnian pil tidak akan berhasil, apalagi bahan yang salah. Tindakan seperti itu secara langsung akan menyebabkan kegagalan seluruh penyempurnaan pil. Huang Nong dan Sun Zong sama-sama mengerutkan kening saat mereka menyaksikan adegan ini. Sejujurnya, jika ada alkemis lain yang melakukan ini, mereka pasti tidak akan berhasil menyempurnakannya. Namun, jika Luan yang melakukan hal seperti itu, mereka berdua akan merasakan tekanan yang lebih besar. Mereka tidak percaya bahwa pemuda ini sebodoh itu. Huang Nong menarik napas dalam-dalam. Karena lawannya telah melakukan hal seperti itu, dia tidak akan membiarkan dirinya kalah bagaimanapun caranya. Huang Nong segera mengangkat tangannya dan memasukkan bahan ketiga ke dalam tungku. Luan tidak melihat kecepatan pemurnian Huang Nong. Sebaliknya, dia berkonsentrasi untuk melihat ke dalam tungku pilnya sendiri. Api suci surga ke-9 di dalam kuali berwarna putih dan merah. Ini adalah hasil dari dia mengendalikan suhu. Dia dengan hati-hati memperhatikan pembakaran bahan-bahan di dalamnya tanpa gangguan apapun. Saat Huang Nong memasukkan bahan ke-4 ke dalam kuali, Luan mengangkat tangannya dan memasukkan bahan ke-2 ke dalam kuali. Huang Nong dan Sun Zong mengerutkan kening lagi karena kali ini, ramuan Luan. Benar-benar berbeda dari yang ada di manual pil. Tidak peduli apa, di mata mereka, ini adalah kesalahan yang ceroboh. Terlepas dari yang lainnya, jika kedua bahan ini disatukan tanpa netralisasi bahan lainnya, keduanya akan menimbulkan reaksi yang sangat serius satu sama lain, menyebabkan keduanya kehilangan efektivitas satu sama lain. Sekalipun pil itu akhirnya terbentuk, itu hanyalah pil yang sangat cacat. Namun, tidak seorang pun boleh mengganggu proses pemurnian, apalagi memberikan petunjuk apapun. Sun Zong berdiri di tengah dan menyaksikan semua ini tanpa berkata apa-apa. Adapun Huang Nong, dia tidak mengatakan apa-apa dan lebih fokus pada penyempurnaan pilnya sendiri. Selanjutnya, kedua belah pihak memasuki proses pemurnian dengan sepenuh hati. Sun Zong dan Huang Nong terpaut lebih dari 300 tahun. Sebelum Sun Zong menjadi terkenal, Huang Nong adalah alkemis nomor satu di negara dewa pengobatan dan telah lama terkenal di seluruh dunia. Baru setelah Sun Zong juga menjadi alkemis papan atas, Huang Nong secara bertahap pensiun. Namun, ini tidak berarti bahwa keterampilan alkimia miliknya mengalami kemunduran. Sebaliknya, setelah melepaskan ketenarannya, dia bisa mengabdikan dirinya untuk mempelajari alkimia. Keterampilan alkimianya saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Bahkan Sun Zong lebih rendah darinya dalam banyak aspek. Waktu berlalu dan segera, dua jam telah berlalu. Huang Nong telah memurnikan delapan bahan, dan Luan telah memasukkan lima bahan ke dalam kuali. Jika perbedaan kekuatan antara keduanya diperhitungkan, kemampuan Luan melakukan ini sudah sangat menakutkan. Setelah dua jam berikutnya, Huang Nong telah memasukkan sembilan belas bahan ke dalam kuali. Saat ini, Luan hanya memasukkan sepuluh bahan ke dalam kuali. Lagi pula, banyak bahan yang perlu dikompres selama periode ini. Luan tidak sekuat Huang Nong, jadi prosesnya lebih lambat. Setelah dua jam berikutnya, Huang Nong memasukkan dua puluh delapan bahan ke dalam kuali sementara Luan memasukkan tujuh belas bahan. Sun Zong memandang Huang Nong. Dia harus mengakui bahwa kecepatan Huang Nong sangat cepat. Bahkan dia tidak yakin bisa memasukkan pil secepat itu. Namun, ketika dia menoleh untuk melihat ke sisi lain, alisnya berkerut. Dari awal sampai akhir, Luan tidak mengikuti urutan resep pil yang dimasukkan ke dalam bahannya. Pada kecepatan ini, Huang Nong membutuhkan waktu paling lama satu jam untuk memasukkan ke tiga puluh tiga bahan tersebut. Kemudian, tiba waktunya untuk memadatkan pilnya. Dengan kekuatan Huang Nong, dia membutuhkan waktu paling lama empat jam untuk memadatkan pilnya. Dengan kata lain, dia akan berhasil memurnikan pil tersebut sebelum malam tiba. Dari sudut pandang Sun Zong, tidak peduli seberapa besar dia menghargai Luan dan betapa berbakatnya Luan menurutnya, dia tidak berpikir Luan bisa menang sama sekali berdasarkan cara dia memasukkan materi. Sesaat kemudian, Huang Nong mengambil bahan ke-29 dan segera melemparkannya ke dalam kuali. Di saat yang sama, Luan juga bergerak. Matanya menjadi dingin. Dia segera mengambil bahan terakhir dalam resep pil dan melemparkannya ke dalamnya. Lalu, dia tiba-tiba menutup kuali dengan penutup kuali. Bang! Suara tutupnya tertutup seketika membuat tubuh Huang Nong dan Sun Zong bergetar. Mereka memandang Luan dengan kaget. Apa maksudnya menutup penutupnya? Itu berarti penyempurnaan telah selesai dan pilnya mengembun. Keduanya tersentak dan melihat ke meja alkimia Luan dengan kaget. Masih ada 15 bahan yang belum tersentuh sama sekali. Mereka sama sekali tidak dilemparkan ke dalam kuali. Apa yang dia lakukan? Menggunakan 18 bahan untuk memadatkan pil. Huang Nong mengerutkan kening. Ekspresinya sangat serius. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang Luan coba lakukan. Apakah dia sengaja mencoba kalah? Atau dia gila dan meremehkannya? Seseorang tidak dapat terganggu selama proses pemurnian pil. Huang Nong tidak melihat ke arah Luan lagi dan fokus pada pemurnian pil. Karena menurutnya, tidak diragukan lagi Luan telah gagal. Kompetisi ini membosankan untuk dimenangkan. Huang Nong fokus pada pemurnian pil. Sun Zong masih melihat meja alkimia Luan. Tiba-tiba tubuhnya bergetar. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. 33 bahan di meja alkimia ditempatkan secara berurutan. Hal ini dapat menghindari kesulitan mencari bahan saat memasukkannya. Dan pada saat ini, 15 bahan yang tersisa di meja alkimia dipisahkan satu sama lain. Sun Zong menyadari bahwa Luan sebenarnya tidak memasukkan bahan apapun dengan cepat. Sebaliknya, Luan memasukkan bahan-bahan sesuai resep pil. Hanya saja, dia punya 15 bahan yang belum dia masukkan. Melihat lebih dekat, Luan telah memasukkan 5 bahan yang memiliki kekuatan kesadaran. Jika 15 bahan sisanya diklasifikasikan secara rincin, semuanya merupakan bahan penting yang bertanggung jawab atas struktur pil. Tanpa bahan-bahan ini, sangat sulit untuk memiliki struktur khusus untuk pil tersebut. Pelapisan pilnya juga sangat sulit. Dan struktur serta pelapisannya memiliki hubungan yang sangat besar dengan energi yang melindungi pil. Itu adalah bagian yang penting. Namun, meskipun Luan tidak menggunakan bahan untuk struktur dan pelapisan, ia menggunakan bahan untuk struktur pendukung dan pelapisan. Pilihan ini sangat membingungkan. Dalam waktu kurang dari satu jam, Huang Nong akhirnya menyelesaikan pemurnian. Dia menutup-tutup tungku alkimia dan mulai memadatkan pil dengan seluruh kekuatannya. Mengondensasi pil tidak hanya cukup untuk membakarnya dengan api. Penting juga untuk terus menuangkan kekuatan seseorang untuk membantu struktur dan bentuk pil. Luan telah menggunakan kedua tangannya untuk menekan tungku alkimia. Dia berkonsentrasi menuangkan kekuatannya ke dalam tungku. Dibandingkan Luan, Huang Nong jauh lebih santai. Dia hanya perlu menggunakan satu tangan. Namun bukan karena Huang Nong ceroboh dan tidak mau menggunakan kedua tangannya. Hanya saja sebenarnya tidak perlu menggunakan kedua tangan. Kekuatan yang terlalu besar akan merusak struktur. Huang Nong sekali lagi melihat penampilan terkonsentrasi Luan. Menurutnya, kekuatan Luan terlalu kuat. Ini tidak bermanfaat bagi pembentukan pil. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia akan memenangkan kompetisi ini. 2055 Benar, Luan memang menggunakan kekuatan lebih besar dari Huang Nong. Faktanya, sebagian besar proses kondensasi pil tidak memerlukan tenaga yang terlalu besar. Hal ini terutama berkaitan dengan pengendalian nyala api, seperti kestabilan dan suhu nyala api. Hanya sejumlah kecil pil yang membutuhkan banyak kekuatan untuk memadatkan pil tersebut. Jika tidak, Luan tidak akan mampu menyempurnakan pil tingkat 8 dengan kekuatannya sebagai guru surgawi tingkat 7. Pil kebijaksanaan cerah ini bukanlah bagian kecil, tetapi dari kondisi Luan, kekuatan yang dia gunakan jauh melebihi kekuatan yang dia butuhkan. Mengondensasi pil akan memakan waktu 4 jam, dan bagi orang seperti Luan, mempertahankan kondisi kekuatan seperti itu untuk waktu yang lama mungkin akan sangat melelahkan. Begitu dia lelah, kekuatannya akan berfluktuasi, dan nyala api menjadi tidak stabil, menyebabkan pemurnian pil gagal. Tentu saja, ini semua terjadi di masa depan. Luan bahkan tidak memasukkan semua material, apalagi stabilitas api. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Proses pemadatan pil sangat sunyi, dan hanya suara rendah dan dalam yang berasal dari tungku pil yang dapat terdengar. Dengan kekuatan Huang Nong, dia mampu mengendalikan api pil kebijaksanaan cerah dengan mudah, sehingga dia memiliki banyak energi untuk mengamati gerakan Luan. Tangan Luan menempel erat pada tungku pil sepanjang waktu. Kita harus tahu bahwa tungku pil telah terbakar merah oleh api internal, dan bahkan mereka, yang memiliki atribut api, tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Namun Luan berani menempel di dekatnya, dan terlihat dengan mata telanjang bahwa telapak tangannya tidak ada luka bakar karena hal tersebut, yang membuat Huang Nong dan Sun Zong sangat terkejut. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan 2 jam berlalu dengan cepat. Karena proses kondensasi pil memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap energi, dan karena Luan telah memasuki proses kondensasi pil lebih cepat dari Huang Nong, kecepatan kondensasi pil Luan pasti tidak lebih lambat dari kecepatan Huang Nong, dan bahkan mungkin lebih lambat dari Huang Nong. Lebih cepat. Satu jam lagi berlalu, dan proses pemurnian pil pun berakhir. Pada saat ini, bahkan ekspresi Huang Nong menjadi hati-hati dan serius sekali lagi. Proses akhir pemadatan pil, yang juga merupakan pembentukan pil, bukanlah sebuah lelucon. Tidak peduli apapun, pil kebijaksanaan cerah masih merupakan pil tingkat 8, jadi dia harus memperlakukannya dengan hati-hati. Di sisi lain, Luan juga jelas telah memasuki tahap akhir pembentukan pil. Setelah 4 jam meramu pil dengan sepenuh hati, tubuh dan telapak tangannya tidak goyah sedikitpun. Matanya masih sangat tenang, seperti jurang gelap tak berujung, apapun yang terjadi, tidak akan goyah. 15 menit kemudian, mata Luan berkedip. Dalam sekejap, dia melepaskan tangannya dari tungku. Di saat yang sama, tutup tungku terbang ke udara dengan keras. Di sisi lain, Huang Nong melihat ini dan segera menarik tangannya. Di saat yang sama, dia membuka tutup tungku. Bang! Kedua tutup kuali diangkat satu demi satu, hampir pada waktu yang bersamaan. Saat tutup tungku terbuka, pil dari kedua sisi langsung terbang keluar dari tungku dan ke udara. Huang Nong dan Luan melepaskan kekuatan mereka pada saat bersamaan. Dalam sekejap, pil yang keluar dengan cepat menjadi stabil dan melayang dengan mantap di udara. Aroma pil segera menyebar. Luan mengulurkan tangan dan mengambil pil di tangannya, meletakkannya di piring porselen di platform pemurnian pil. Huang Nong juga melakukan hal yang sama. Dia meletakkan pil itu di piring porselen dan pada saat yang sama berkata kepada Sun Zong, pilnya sudah selesai. Luan menoleh dan mengangguk sedikit. Saya juga. Saat ini, kedua belah pihak telah selesai memurnikan pil. Dari segi waktu, keduanya hampir sama. Faktanya, Luan sedikit lebih baik. Namun, masalah yang lebih besar adalah pil itu sendiri. Huang Nong mengerutkan kening dan melihat pil di piring porselen di depan Luan. Memang dari luar memang terlihat seperti pil. Apalagi dari pola pilnya, memang terlihat seperti pil kebijaksanaan cerah. Namun, sulit untuk mengatakan seperti apa bagian dalamnya. Di pasaran, banyak orang menggunakan pil palsu untuk membuat angka. Mereka hanya terlihat seperti aslinya, dan mereka menggunakannya untuk menipu uang orang lain. Jika pil Luan benar-benar palsu, Huang Nong tidak akan pernah membiarkan persatuan dewa pengobatan bergabung dengan persatuan es dan api apapun yang terjadi. Martabat paling mendasar dari seorang apoteker adalah layak menerima setiap pil yang mereka hasilkan. Sun Zong juga memiliki keyakinan yang sama. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Luan, Union Master Lu, apakah kamu yakin masih ingin berkompetisi? Sejujurnya, Sun Zong memberi Luan jalan keluar. Jika Luan menolak bertanding dan rela mengakui kesalahannya dan mengaku kalah, maka kedua belah pihak mungkin masih bisa melanjutkan diskusi. Namun, jika Luan bersikeras untuk berkompetisi, maka hasilnya sudah jelas. Mata indah si cantik yang tertuju pada Luan. Luan memandang Sun Zong dan berkata dengan tenang, pilnya sudah selesai. Mengapa kita tidak berkompetisi? Wajah Huang Nong dan Sun Zong menjadi gelap. Sejujurnya, sebagai seseorang yang pernah bertarung dengan Luan sebelumnya, Sun Zong masih berharap mereka bisa bekerja sama kali ini. Namun, saat ini, semuanya berada di luar kendalinya. Pil Luan tidak berhasil. Sun Zong menarik nafas dalam-dalam dan hanya bisa berkata, kalau begitu, saya akan menilai kualitas pil Anda. Dengan itu, Sun Zong mengangkat tangannya. Dalam sekejap, pil di meja Huang Nong terangkat ke udara dan terbang menuju telapak tangannya. Segera, benda itu diletakkan di telapak tangannya. Semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Demi keadilan, saya akan membedah pil ini dan memeriksanya, kata Sun Zong. Beberapa pil obat dapat langsung dibedah untuk diperiksa. Banyak pil obat kesadaran spiritual yang dapat melakukan hal ini. Melalui pemeriksaan struktur internal, apakah cara kesadaran spiritual setelah dibedah sama dengan mekanisme di dalam tubuh, dan seterusnya, memang cara tersebut sangat adil. Namun, tidak ada keraguan bahwa sekali pil tersebut dibedah, efektifitasnya akan hilang. Itu benar-benar sia-sia. Mungkin hanya orang-orang dari negara dewa pengobatan yang akan menyianyiakan pil seperti ini. Segera, gelombang kekuatan datang dari telapak tangan Sun Zong. Dalam sekejap, pil setengah inci itu terbelah menjadi delapan bagian dengan ukuran yang persis sama. Kedelapan keping itu berjarak sekitar delapan inci satu sama lain dan melayang di udara. Saat pil itu terbelah, kekuatan rasa ilahi yang kuat segera menyebar. Dengan ledakan sebagai pusatnya, kekuatan indera ilahi berputar di sekitar istana dengan kecepatan yang sangat cepat. Jangkauannya bahkan memenuhi seluruh istana. Kekuatan indera ilahi yang kuat ini cukup untuk mempengaruhi laut pengetahuan dari empat orang yang hadir. Jika bukan karena laut pengetahuan Luan yang sangat kuat, dia akan pusing karena kekuatan ini. Jika sejumlah besar kekuatan indera kedewaan terkonsentrasi di laut pengetahuan seseorang, bisa dibayangkan betapa kuatnya efeknya. Itu pasti bisa menembus ilusi apapun dalam sekejap. Tidak hanya itu, kekuatan indera ketuhanan ini memang memiliki perasaan yang sangat sejuk, menandakan bahwa ia memiliki efek kebangkitan yang kuat. Itu memang pil yang efektif untuk menyembuhkan laut pengetahuan dan perasaan ilahi. Asteris hu, asteris. Asteris hu, asteris. Usaran air perasaan ketuhanan yang sunyi berputar di sekitar pusat istana selama sepuluh napas penuh, setidaknya seribu putaran. Pil indera ketuhanan semacam ini hanya bisa dimakan oleh guru surgawi tingkat ke-8. Jika guru surgawi tingkat ke-7 memakannya, laut pengetahuan mereka mungkin akan meledak dari pil ini. Setelah sepuluh napas waktu, kekuatan indera ilahi akhirnya menghilang, dan semuanya menjadi tenang. Mereka berempat dapat melihat dengan jelas bahwa masing-masing dari delapan bagian itu persis sama, tanpa penyimpangan sedikitpun. Tidak ada kekurangan pada lapisan dan strukturnya. Dapat dikatakan pil ini telah mencapai level tertinggi yang dijelaskan dalam manual pil. Tidak diragukan lagi, ini adalah pil kebijaksanaan cerah kelas atas. Sun Zong menarik napas dalam-dalam lagi dan meletakkan kembali delapan pil yang telah kehilangan efektifitasnya di depan meja Sun Zong. Dia berkata, pil ini sangat lengkap, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Mengatakan itu, Sun Zong menoleh ke arah Luan dan bertanya, apakah kamu keberatan? Tidak, kata Luan. Sun Zong mengangguk sedikit dan melihat pil di meja Luan. Dia ragu-ragu sejenak, tapi hanya bisa mengangkat telapak tangannya. Dalam sekejap, pil di meja alkimia terbang menuju Sun Zong. Demikian pula, pil itu jatuh langsung ke telapak tangan Sun Zong. Sun Zong melihat pil di telapak tangannya dengan ekspresi bermartabat. Huang Nong, yang berada lima kaki jauhnya, juga mengamatinya dengan serius. Dari pola permukaannya, pola umumnya sudah benar, namun banyak terjadi perubahan pada detailnya. Misalnya, pil yang dimurnikan oleh Huang Nong memiliki pola yang sangat rumit, tetapi pil di depannya jauh lebih sederhana. Pola umumnya benar, artinya struktur internalnya benar, tetapi detailnya hilang, artinya banyak kesalahan pada struktur internal. Tidak diragukan lagi, ini adalah sebuah kegagalan. Sun Zong menarik nafas dalam-dalam dan menoleh ke arah Luan. Dia berkata, pil ini sama sekali tidak benar. Si cantik yang sedikit terkejut, tapi dia tidak meragukan pikiran suaminya. Dia hanya memandang Sun Zong dengan aneh, bertanya-tanya apakah dia salah lihat. Huang Nong juga menatap Luan dengan mata penuh keraguan, tapi ekspresi Luan masih tenang. Dia hanya berkata dengan lembut, apakah itu benar atau salah, kenapa senior tidak membukanya dan melihatnya. Sun Zong semakin mengernyit, begitu pula Huang Nong. Menurut mereka, Luan ini tidak akan menyerah sampai dia melihat peti mati itu. Tidak mungkin menyembunyikan kekuatan Divine Sense di dalamnya. Mata Sun Zong penuh kekecewaan. Dia berkata, karena aliansi Master Lu ingin melihatnya, maka saya akan memenuhi keinginan Anda. Setelah berbicara, sebuah kekuatan muncul dari telapak tangannya. Sama seperti sebelumnya, pil itu langsung dipotong menjadi delapan bagian yang identik. Gemuruh. Dalam sekejap, pusaran Divine Sense yang menakutkan meletus dan menyapu seluruh istana. 2056 Bang Pertama, terjadi ledakan yang sangat mendadak yang langsung meledak di lautan kesadaran semua orang. Ini benar-benar ledakan yang keras. Seolah-olah kekuatan yang telah ditekan secara paksa hingga batasnya akhirnya meledak, melepaskan diri dari belenggu dalam sekejap. Segera setelah itu, terdengar suara gemuruh yang sangat keras. Raungan ini bergema di lautan kesadaran setiap orang, seolah-olah mengoyak langit dan bumi, seolah-olah hantu sedang meratap dan serigala melolong. Seolah-olah badai telah melanda, langsung menyebabkan mereka bertiga secara naluriah mengangkat tangan untuk menutup telinga. Tentu saja, ini sama sekali tidak berguna. Gemuruh. Kekuatan Divine Sense yang menakutkan langsung keluar dari istana dan langsung menuju ke alun-alun besar dan luas di luar. Kekuatan mengerikan hampir mengelilingi seluruh alun-alun dan berputar dengan cepat. Pemandangan yang diciptakan oleh kekuatan Divine Sense yang menakutkan ini seperti tornado saat terjadi bencana alam. Kekuatan Divine Sense yang menutupi langit tumpah, bahkan menyebabkan ruang yang terlihat dengan mata telanjang menjadi jejak kenyataan. Kekuatan Divine Sense yang kejam secara langsung menyebabkan para alkemis di luar alun-alun bergetar hebat. Mereka jelas tidak mengalami benturan fisik apapun, namun mereka merasa seluruh tubuh mereka mati rasa. Rasa sejuk yang kuat menyapu tubuh mereka, menyebabkan mereka gemetar. Belum lagi empat orang di dalam istana. Di tengah badai yang melanda alun-alun, tubuh keempat orang itu menahan kekuatan Divine Sense yang dahsyat. Tubuh mereka bahkan sedikit bergoyang, seolah benar-benar tertiup angin. Ini bukanlah efek dari kekuatan realitas, tapi efek langsung dari kekuatan rasa ilahi. Kekuatan Divine Sense menyebabkan rasa kebingungan di tubuh setiap orang, dan lautan kesadaran setiap orang mengalami dampak yang lebih besar. Huang Nong dan Sun Zong segera meningkatkan kekuatan Divine Sense mereka untuk memperkuat pertahanan lautan kesadaran mereka, mencegahnya dirusak oleh kekuatan Divine Sense yang kuat ini. Gemuruh. Gemuruh. Angin kencang menyapu, menyebabkan orang lupa waktu dan tidak tahu berapa lama telah berlalu. Hal itu bahkan membuat perasaan mereka akan waktu menjadi begitu bingung sehingga mereka mengira waktu tidak akan pernah berhenti. Dan semua ini akhirnya berhenti setelah 20 napas penuh. Setelah 20 napas, badai itu akhirnya berhenti. Semua orang di luar alun-alun istana melihat ke arah tengah. Semua orang sangat terkejut, tidak tahu apa yang terjadi. Dan fokus semua orang di istana, di balai pengobatan dewa. Pada saat ini, jejak terakhir kekuatan Indra Ilahi yang menyapu area itu menghilang. Seluruh istana sunyi. Bahkan suara jarum jatuh pun terdengar. Ekspresi Luan tetap tenang. Bagaimanapun, dialah yang secara pribadi memurnikan pil tersebut. Dia tahu lebih baik dari siapapun tentang dampak apa yang akan ditimbulkannya. Yang Meiren sangat terkejut. Badai kesadaran spiritual juga sedikit mempengaruhi dirinya, tapi itu hanya karena kekuatan kekerasannya. Adapun Huang Nong dan Sun Zong. Keterkejutan mereka adalah kejutan nyata yang datang dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Mereka adalah apotekar, dan terlebih lagi, apotekar terkemuka yang terkenal. Jadi mereka tahu apa arti kekuatan kekerasan ini. Dengan kata lain, energi spiritual yang terkandung dalam pil yang dimurnikan oleh Huang Nong tidak dapat dibandingkan dengan pil ini. Pil Huang Nong paling banyak setara dengan 30% energi spiritual yang terkandung dalam pil ini, tidak lebih. Namun, pil obat yang telah disuling oleh Huang Nong sudah merupakan standar tertinggi yang dapat dicapai menurut manual pil, namun masih jauh di bawah kekuatan pil obat ini. Mengapa? Huang Nong dan Sun Zong sangat terkejut, tapi mereka telah hidup bertahun-tahun. Mereka memaksakan diri untuk tenang dan melihat delapan pil tersebut. Struktur internalnya memang sangat berbeda dengan Huang Nong. Struktur utamanya serupa, tetapi dibandingkan dengan pil Huang Nong, pil ini kurang memiliki banyak detail, seperti tampilan luarnya. Sejujurnya, Huang Nong dan Sun Zong benar-benar tidak mengerti bagaimana struktur seperti itu bisa mengandung energi spiritual yang begitu menakutkan. Dengan struktur yang stabil, hal itu mustahil. Lebih penting lagi, jelas ada 15 materi yang hilang. Pil tersebut seharusnya dihancurkan selama proses pemurnian, dan bahkan struktur utamanya tidak dapat dibentuk. Mengapa struktur utama pil ini begitu jelas dan stabil? Pembelajaran Huang Nong selama 700 tahun dan pembelajaran Sun Zong selama 300 tahun benar-benar tidak dapat membuat mereka memahami bagaimana situasi seperti itu bisa terjadi, jadi mereka berdua memandang Luan. Mata mereka masih sangat bermartabat, tetapi tidak ada lagi sedikitpun kekecewaan atau penghinaan. Sebaliknya, mereka sangat berat. Aliansi Tuan Lu, sosok Huang Nong yang begitu berat membuat orang merasa tertindas. Mengapa? Luan tentu saja tahu apa yang ditanyakan pihak lain. Dia tidak pelit dan langsung menjawab, kekuatan luar angkasa. Huang Nong dan Sun Zong segera gemetar dan menatap Luan dengan kaget. 15 material ini tidak ada hubungannya dengan struktur utama. Mereka hanya bertanggung jawab untuk membungkus energi spiritual lapis demi lapis, membentuk bentuk ramping yang sama. Luan berkata dengan tenang, saya menggunakan kekuatan luar angkasa untuk mengganti material ini dan langsung membentuk ruang individu di dalamnya untuk menopangnya. Selama proses pemurnian, mereka sudah terbagi dan dipisahkan sepenuhnya. Selama proses pemurnian, saya juga menggunakan kekuatan luar angkasa untuk memperkuatnya dan mengendalikannya agar menyusut dan terbentuk secara perlahan. Kata-kata Luan santai, tapi Huang Nong dan Sun Zong tercengang. Mereka sangat terkejut. Dengan kekuatan mereka, mustahil bagi mereka berdua untuk tidak mengetahui tentang penggunaan kekuatan luar angkasa dalam memurnikan pil. Mereka bahkan sangat familiar dengannya. Bahkan mereka bisa menggunakan kekuatan luar angkasa dalam proses pemurnian, tapi itu hanya selama proses pemurnian dan pemurnian. Bukan hanya mereka, kecuali klan dan sekte Hachiko yang berspesialisasi dalam kekuatan luar angkasa, kekuatan luar angkasa yang dikuasai semua guru surga di dunia sangat luas, dan sangat sulit untuk mengendalikannya secara detail. Penting untuk dijelaskan bahwa susunan transmisi dan cincin luar angkasa bukanlah kekuatan luar angkasa. Itu hanyalah susunan ruang sederhana yang ditinggalkan oleh klan penyebaran bintang. Ambil contoh Huang Nong dan Sun Zong. Keduanya dapat mengoperasikan tenaga luar angkasa paling banyak hingga satu inci, yang merupakan batasnya. Terlebih lagi, keduanya harus sangat fokus. Mereka tidak bisa mengontrol ruang satu inci pun terlalu lama. Adapun ukuran celah pada pil ini, setiap celahnya kurang dari 1% inci. Setidaknya ada lusinan ruang seperti itu di dalam pil, dan bahkan ada ruang yang lebih kecil lagi. Menggunakan kekuatan luar angkasa untuk mendukung begitu banyak ruang tanpa menggunakan material, betapa menakutkannya kendalinya atas kekuatan luar angkasa. Oleh karena itu, pengurangan 15 material sangat meningkatkan ruang yang dapat menyimpan energi spiritual. Selain itu, Luan telah menggunakan angkatan luar angkasa untuk mengontrol energi spiritualnya dengan kuat selama proses pemurnian bahan dan memadatkan pil, sehingga energi spiritualnya tidak bocor sedikitpun selama proses alkimia, sehingga menghasilkan efek yang sangat mengerikan. Ledakan, memang tidak mungkin membuat pil secara normal. Jadi, mereka berdua tidak pernah memikirkan tentang kekuatan luar angkasa. Mereka tidak salah, kekuatan luar angkasa Luan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para guru surga. Di dunia ini, hanya klan penyebaran bintang yang lebih kuat dari Luan. Menggunakan kekuatan luar angkasa untuk membangun lautan kesadaran, menghilangkan racun api, dan membangun asal-usul lautan kesadaran adalah hal-hal yang tidak berani dibayangkan oleh penguasa surga dari delapan benua kuno. Namun, bukan itu saja. Ada masalah penting lainnya. Selain kemampuan spasial Luan yang luar biasa, fakta bahwa Luan mampu menganalisis secara akurat material mana yang dapat dibuang dalam waktu yang sangat singkat dan menemukan cara untuk menggantinya secara akurat dengan energi spasial membuktikan masalah lain. Pemahamannya terhadap manual alkimia telah mencapai tingkat yang mengerikan setelah hanya membacanya sekali. Baik Huang Nong maupun Sun Zong tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang panduan alkimia. Meneguk. Melihat delapan pil di depannya, Sun Zong menelan ludahnya. Dia melihat kedelapan pil di depannya. Sejujurnya, itu bukan lagi pil kebijaksanaan cerah murni. Namun, apakah Luan kalah? Tidak, mereka kalah. Mereka kalah lebih menyedihkan daripada konferensi alkemis. Mereka telah kalah total. Tidak peduli apakah itu kecepatan pemurnian pil, efek pil, atau pemahaman panduan alkimia, Luan telah melampaui semuanya. Mereka tidak memiliki keuntungan dalam aspek apapun. Kesenjangan di antara mereka sangat besar. Sekarang setelah mereka memikirkannya, kekecewaan mereka sungguh menggelikan. Itu sangat konyol sehingga mereka bahkan tidak bisa tertawa. Ketika Luan menjadi master surga tingkat tujuh, kemampuan alkimianya telah melampaui kemampuan mereka. Sekarang Luan telah menjadi guru surga tingkat delapan, bagaimana dia bisa kalah? Senior, Luan memandang Sun Zong dan bertanya, bisakah kamu bergabung dengan Ice Fire Union? Tubuh Sun Zong bergetar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat Huang Nong. Huang Nong mengepalkan tinjunya dan seluruh tubuhnya gemetar. Setelah beberapa nafas, dia tiba-tiba mengendurkan tinjunya. Seluruh tubuhnya tampak rileks. Lebih dari 200 tahun pengasingan. Ternyata saya hanyalah seekor katak di dalam sumur. Huang Nong tiba-tiba tampak sangat lelah. Dia menghela nafas dan berkata, Union Master Lu, saya bersedia memimpin semua orang di Persatuan Dewa Pengobatan untuk bergabung dengan Persatuan APS. 2057 Mendengar perkataan Huang Nong, Lu An tersenyum. Si cantik yang juga tersenyum pada suaminya. Setelah memutuskan untuk bergabung dengan Ice Fire Union, Huang Nong dan Sun Zong tidak memiliki kekhawatiran lagi. Mereka berdua adalah orang-orang yang jujur. Jika mereka mau bertaruh, mereka bersedia mengaku kalah. Tuan Persatuan, Huang Nong segera menangkupkan tangannya dan berkata, Keterampilan alkimia Union Master adalah yang terbaik yang pernah saya lihat. Terutama kekuatan luar angkasa Anda, sungguh luar biasa. Itu benar-benar membuat saya merasa malu. Senior, kamu menyanjungku. Lu An membalas dengan menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Aku kebetulan mempelajari kekuatan luar angkasa. Hai, itu tidak bagus sama sekali. Huang Nong berjalan di depan Lu An dan berkata dengan serius, Union Master berkata bahwa kamu belum melakukan alkimia setidaknya selama setengah tahun. Dengan bakatmu dalam alkimia dan kekuatan luar angkasa, saya harap kamu tidak menyerah pada alkimia. Buatlah lebih banyak alkimia dan menulis lebih banyak buku dan pengalaman. Baik juga meninggalkan kekayaan untuk alkemis lain dan generasi mendatang. Lu An tercengang. Jelas, dia tidak menyangka Huang Nong akan mengatakan ini. Tinggalkan buku dan berikan kepada orang lain. Lu An tidak pernah mengira dia memiliki kualifikasi ini. Saya belum memikirkan hal-hal ini. Bagi saya, hal terpenting saat ini adalah mengembangkan dan meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin, kata Lu An. Sun Zong tercengang. Dia bertanya dengan ragu, Union Master, apa maksudmu? Apakah ada kesulitan? Saya mendengar bahwa Ice Fire Union berkembang seperti matahari di langit. Setiap sekte tidak berani bergerak dengan mudah. Mata Lu An sedikit menyipit. Setelah berpikir sejenak, dia menarik napas ringan dan memandang mereka berdua. Karena kalian berdua telah setuju untuk bergabung dengan Ice Fire Union, ada beberapa hal yang tidak akan saya sembunyikan dari kalian berdua. Setelah saya selesai berbicara, kalian berdua dapat memutuskan apakah akan bergabung atau tidak. Huang Nong dan Sun Zong tercengang. Mereka tidak tahu apa yang membuat Lu An begitu misterius. Kemudian Lu An membicarakan lebih banyak hal tingkat tinggi, termasuk latar belakangnya sendiri dan klan Hachiko. Ketika mereka mendengar kata-kata Lu An, ekspresi Huang Nong dan Sun Zong menjadi semakin terkejut. Pada akhirnya, mata dan mulut mereka terbuka lebar, dan otot-otot di wajah mereka membeku sepenuhnya. Lu An memberitahu mereka tentang perseteruan antara dia dan klan Hachiko, tujuan sebenarnya mendirikan aliansi es dan api, dan juga memberitahu mereka tentang janji 10 tahun. Setelah Lu An menjelaskan semuanya dengan singkat, dia tidak mengatakan apapun dan hanya menunggu jawaban akhir mereka. Lu An dan Yang Meiren sangat tenang, tetapi sebaliknya, Huang Nong dan Sun Zong sangat terkejut, seolah rahang mereka akan terkilir. Mereka berdua tetap linglung selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa sebelum perlahan pulih. Namun, mata mereka yang melebar masih dipenuhi dengan keterkejutan yang tidak bisa dihilangkan. Mereka berdua benar-benar terkejut dengan berita ini. Lebih tepatnya, mereka ketakutan. Penguasa sebenarnya dunia ini adalah klan Hachiko. Satu klan dapat dengan mudah menghancurkan ke 31 sekte. Janji 10 tahun, kamu ingin bermusuhan dengan klan Hachiko. Jika kata-kata ini tidak keluar dari mulut Lu An, mereka berdua pasti akan mencemoh berita ini dan tidak mempercayainya sama sekali. Kekuatan macam apa yang bisa dengan mudah menghancurkan 31 sekte? Bagaimana ini mungkin? Namun, kata-kata ini diucapkan oleh Lu An. Tidak peduli apapun yang terjadi, Lu An tidak punya alasan untuk berbohong kepada mereka. Huang Nong akhirnya mengumpulkan keberaniannya, menarik nafas dalam-dalam, dan bertanya pada Lu An, Tuan Aliansi. Apakah kamu benar-benar tidak berbohong kepada kami? Sama sekali tidak. Lu An menganggup dan berkata dengan serius, jika istriku bukan Tuan Muda Klan Fu, kualifikasi apa yang dimiliki Aliansi S dan Api untuk membentuk Aliansi dengan sekte tersebut? Sekte yang bermusuhan dengan saya pasti sudah lama datang untuk membunuh saya. Bagaimana aku bisa bertahan sampai sekarang? Mendengar ini, tubuh Huang Nong dan Sun Zong gemetar dan terdiam lagi. Benar? Apa yang dikatakan Lu An sepenuhnya benar? Sejujurnya, mereka juga memikirkan pertanyaan ini. Bagaimana Aliansi S dan Api bisa dihargai oleh begitu banyak sekte? Sebelumnya, keduanya selalu menggunakan fakta bahwa Lu An adalah juara konferensi apotekar sebagai penjelasannya. Meski agak dibuat-buat, mereka hanya bisa berpikir seperti ini. Namun, sekarang setelah Lu An memberi mereka jawabannya, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di wajah keduanya, Lu An tidak menyembunyikan apapun. Dia mengangkat tangannya dan seketika, balok es muncul di meja Alkimia. Ini adalah roda takdir terakhir, Deep Eyes. Lu An berkata, kalian berdua bisa mencoba melelekannya dengan api kalian. Jika kalian bisa melelekannya sedikit saja, anggap saja aku berbohong. Tubuh Huang Nong dan Sun Zong gemetar saat mereka melihat balok es di meja Alkimia. Saat balok es muncul, keduanya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Udaranya sangat dingin bahkan tulang mereka pun sakit. Mereka bahkan tidak bisa bertahan melawannya. Lu An hanyalah seorang guru surgawi tingkat 8. Betapapun kuatnya dia, mustahil balok es yang dia keluarkan tidak bisa dicairkan oleh api. Apalagi mereka berdua lebih kuat dari dia. Bisa dikatakan, satu-satunya alasan mengapa balok es tidak mencair adalah, seperti yang dikatakan Lu An, roda takdir utama ada di dunia ini. Huang Nong dan Sun Zong segera mengambil tindakan. Seketika, dua api muncul dan langsung menutupi balok es di kedua sisinya. Nyala api menyala dengan ganas di meja Alkimia. Namun, setelah sepuluh napas, esnya masih tidak berubah sama sekali. Terlebih lagi, udara dingin yang dipancarkan oleh Deep Ice secara langsung mendorong kobaran api. Nyala api tidak dapat menyentuh es, dan suhu diturunkan dengan cepat oleh udara dingin. Udara yang lebih dingin pun dengan paksa menerobos api dan merembes keluar. Dua puluh napas. Tiga puluh napas. Tidak peduli seberapa keras Huang Nong dan Sun Zong mencoba meningkatkan suhu api, hasilnya tidak berubah sama sekali. Balok esnya tidak berkurang sama sekali. Nyala apinya sangat lemah di depan udara dingin. Akhirnya keduanya menyerah sepenuhnya. Lu An mengangkat tangannya dan mengubah balok es menjadi udara dingin dan menghilang di dalam istana. Segera, seluruh istana dibekukan, termasuk bagian luar istana dan alun-nalun sekitarnya. Rasanya musim dingin telah tiba. Apa yang aku katakan tadi, aku tidak berbohong sama sekali. Lu An memandang Huang Nong dan Sun Zong dan berkata, Aku ingin tahu apakah kalian berdua masih bersedia bergabung dengan persatuan es dan api setelah mengetahui hal ini. Tubuh Huang Nong dan Sun Zong bergetar hebat. Mereka akhirnya pulih dari guncangan es. Bagi mereka berdua, ini jelas merupakan keputusan yang sulit diambil. Huang Nong dan Sun Zong saling berpandangan dan tidak berbicara. Lu An dan si cantik yang tahu bahwa mereka berdua pasti berkomunikasi dengan indera ketuhanan mereka, jadi mereka tidak terburu-buru. Akhirnya, setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Huang Nong dan Sun Zong menarik nafas dalam-dalam dan menoleh ke arah Lu An. Persatuan Guru, Huang Nong berkata dengan suara berat namun tegas, Saya bersedia memimpin persatuan dewa pengobatan untuk bergabung. Jantung Lu An berdetak kencang, lalu dia tersenyum bahagia. Itu benar. Sun Zong juga berkata, Jika ketua persatuan tidak memberi tahu kami, kami berdua akan tetap menjadi katak di dasar sumur. Kami tidak akan pernah tahu bahwa ada kekuatan sekuat klan Hachiko. Bagi orang seperti kami, mendapat kabar ini saja sudah cukup. Jika kita punya kesempatan untuk bersaing dengan klan Hachiko, meski pada akhirnya kita kalah, hidup kita tidak akan sia-sia. Lu An menjadi lebih bahagia saat mendengarnya. Dia berkata, Jika demikian, saya akan mewakili persatuan es dan api dan persatuan dewa pengobatan untuk bergabung. Jika kalian berdua tidak sibuk, kalian bisa ikut dengan saya ke kota es dan api untuk mendiskusikan detailnya. Kami akan menerapkannya sesegera mungkin. Oke, Huang Nong mengangguk. Dia tidak sabar dan berkata dengan keras, kita berdua akan pergi bersama Union Master sekarang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Kota es dan api, delapan benua kuno. Ketika Huang Nong dan Sun Zong tiba, mereka sangat terkejut dengan bangunan di sini. Bukan karena mereka belum pernah ke sekte sebelumnya, tapi mereka masih sangat terkejut dengan tempat ini. Sekte yang mereka lihat sebelumnya semuanya mengikuti aturan. Namun, bangunan-bangunan di sini benar-benar di luar kebiasaan. Sulit dibayangkan. Segera, Luan memimpin mereka berdua ke istana tuan kota untuk bertemu dengan ketua persatuan-persatuan es dan api, Liu Yi. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu secara formal. Ketika Liu Yi mengetahui bahwa persatuan Dewa Pengobatan bersedia bergabung, dia sangat senang dan memperlakukan mereka dengan hormat. Setelah mereka berbicara sebentar, Liu Yi meminta Kong Yan untuk bertanggung jawab atas relokasi Serikat Dewa Pengobatan. Kong Yan adalah perwakilan dari persatuan es dan api. Segera, Kong Yan memimpin mereka berdua keluar dari gedung tinggi tempat Union Master bekerja. Mereka pergi ke gedung lain untuk berdiskusi. Hanya Luan, Liu Yi, dan si cantik Yang yang tersisa di ruangan itu. Setelah Kong Yan dan dua lainnya pergi, wajah bahagia Liu Yi perlahan menjadi tenang. Itu digantikan oleh ekspresi serius. Luan bingung. Dia bertanya, apa yang terjadi? Liu Yi mengerutkan alisnya. Dia memandang Luan dan kemudian ke kecantikan Yang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, ya, sesuatu telah terjadi. Melihat Sister Yi menatapnya, kecantikan Yang menjadi bingung. Dia bertanya, apa yang terjadi? Sore ini, Liu Yi tidak menyembunyikan apapun, dan berkata langsung, Yang Huai dari Sekte Kota Ungu datang menemui saya. 2058. Yang Huai dari Sekte Kota Valet. Luan terkejut. Dia sepertinya mengingat orang seperti itu di Sekte Kota Valet, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa orang itu. Dia berbalik untuk melihat kecantikan Yang. Siapa ini? Luan bertanya. Itu sepupuku. Si cantik yang memandang Luan dan berkata, dialah yang menemukan tempat ini. Baru setelah itulah aku tahu bahwa Sekte Kota Valet masih ada. Luan tercerahkan. Sejak persatuan APS berpindah dari Pulau APS ke Kota Danau Valet, baik orang-orang dari Pulau Kinglin maupun Sekte Kota Valet ikut pindah bersama mereka. Namun, mereka tidak berada di Kota Sapi melainkan di pegunungan sekitarnya. Saat itu, Dong Hua Sun bertanggung jawab atas migrasi Sekte Kota Valet. Luan hanya mengetahuinya. Dia dan si cantik yang sudah lama tidak mengunjungi Sekte Kota Valet. Luan memandang Liu Yi dan bertanya, mengapa dia datang? Tentu saja, dia ingin bertemu Sister Yang. Liu Yi berkata, tetapi saya memberi perintah bahwa orang-orang dari Sekte Kota Valet harus melapor sebelum memasuki Kota APS. Dia bilang dia punya masalah mendesak jadi saya pergi menemuinya. Apa yang dia katakan? Kecantikan yang mengerutkan kening. Matanya dipenuhi rasa dingin. Liu Yi memandang si cantik yang dan berkata, dia berkata bahwa Persatuan APS harus segera membalas dendam pada Sekte Kota Valet. Luan terkejut. Mata indah si cantik yang berubah menjadi lebih dingin. Mereka juga menerima kabar bahwa kami membentuk aliansi dengan Sekte Seribu Bayangan dan Sekte Gunung Api. Mereka juga berteman dengan Sekte Dewa Yin Yang dan Sekte Hujan Berkabut. Liu Yi berkata, kata-katanya tidak enak didengar. Makna umum yang dia sampaikan adalah kita tidak boleh tidak berterima kasih dan tidak boleh melupakan rasa malu. Karena kita sudah memiliki kekuatan seperti itu, kita harus segera membalas dendam pada Sekte Guangyu. Liu Yi berhenti dan berkata, lalu saya mengirim orang untuk mengusirnya. Mendengar perkataan Liu Yi, Luan terkejut. Namun, dia tidak mengatakan apapun dan menatap si cantik yang alis beauty yang terjalin erat. Aura sedingin es menyebar, membuat orang merasa sangat tertahan. Tidak ada keraguan bahwa dia sangat marah, dan tidak mungkin dia marah pada Liu Yi. Dia sangat marah pada Zi Zenzong. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Valet Zenzong masih memiliki wajah yang akan datang. Sekte Kota Ungu telah hidup aman di bawah perlindungan persatuan APS selama hampir satu tahun, tapi mereka masih belum tahu apa itu rasa syukur. Mereka tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Luan, dan mereka juga tidak melakukan apapun untuk Luan. Namun, mereka selalu ingin persatuan APS bekerja untuk Sekte Kota Ungu, hanya mengandalkan keberadaannya. Mereka merasa karena Luan telah menikahinya, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Sikap ini saja sudah cukup membuat orang merasa jijik. Tanpa perlindungan persatuan es dan APS, apa jadinya Sekte Valet Zenzong sekarang? Bukan saja orang-orang ini tidak bersyukur, mereka bahkan lebih buruk lagi. Itu sungguh menyebalkan. Si cantik yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Liu Yi, apakah dia datang sendiri, atau itu ide dari Sekte Kota Ungu? Yang aku yakin adalah setidaknya bukan ayahmu yang mengirimnya. Liu Yi berkata, tetapi baru-baru ini, suara seperti ini menjadi sangat keras di Sekte Kota Ungu. Banyak orang berdiskusi dan bertanya secara terbuka. Mungkin dia tidak bisa menahan emosinya dan mendatangi kami sendiri. Si cantik yang mengepalkan tangannya dan dengan dingin berkata, jangan khawatir tentang masalah ini. Aku akan mencarinya sekarang. Dengan itu, si cantik yang segera berbalik dan terbang keluar gedung. Liu Yi tidak menghentikannya. Bagaimanapun, masalah Sekte Kota Ungu berbeda dengan masalah persatuan es dan api. Dia tidak bisa memberi perintah atau mengatakan apapun. Dia hanya bisa membiarkan si cantik yang menanganinya. Luan melihat si cantik yang hendak pergi, dia segera meraih tangannya dan berkata, Aku ikut denganmu. Tangannya digenggam oleh Luan, si cantik yang merasakan hatinya menghangat dan menganggup dengan lembut. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di pegunungan, 200 mil jauhnya dari kota es dan api, Sekte Kota Ungu terletak di pegunungan. Ada aliran pegunungan alami di pegunungan. Sekte Kota Ungu hanya memiliki seribu orang, tapi itu cukup bagi mereka untuk hidup. Setelah sekian lama berada di sini, orang-orang dari Sekte Kota Ungu telah membangun banyak rumah di sini, membentuk sebuah istana. Itu sangat bergaya, seperti markas Sekte tersebut. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang dari Sekte Kota Ungu masih memimpikannya suatu hari kembali ke jajaran 31 Sekte dan menghidupkan kembali kejayaan 200 tahun yang lalu. Langit sudah gelap dan sudah waktunya makan malam. Bagi sebagian besar penduduk Sekte Kota Ungu, mereka tidak perlu makan. Namun, ada beberapa orang yang mempertahankan kebiasaan guru surgawi tingkat 6 dan makan tepat waktu setiap hari. Yang Hui was one of them. Ayah Yang Hui adalah wakil pemimpin Sekte Kota Ungu, Yang Z. Yang Z adalah orang yang dipukuli habis-habisan oleh Hong Yi ketika Luan membawa orang ke Sekte Kota Ungu. Karena ayahnya adalah wakil pemimpin Sekte, status Yang Hui tentu saja sangat tinggi, terutama di kalangan generasi muda. Tidak ada kekurangan orang di sekitarnya yang menyanjungnya. Setiap hari, ada sekelompok orang di sekelilingnya. Saat ini, orang-orang ini sedang makan bersama di bawah sinar bulan. Hari ini, Yang Hui benar-benar diusir oleh seseorang yang tidak memberinya wajah sama sekali. Dia dimanjakan sejak kecil dan tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya berada dalam suasana hati yang buruk sejak dia kembali pada sore hari. Orang-orang di sekitarnya telah mencerahkannya. Tentu saja, cara untuk mencerahkannya adalah dengan menghina Ice Fire Union. Luan ini benar-benar beruntung. Jika bukan karena Putri Sengoku dan kita yang mendukungnya, Sekte mana yang akan memberinya wajah dan sekutu dengan Ice Fire Union? Sekarang di Sekte Kota Ungu, hanya dua pemimpin Sekte, tiga tetua inti, dan tuan muda yang mengetahui keberadaan klan Hachiko. Yang lain tidak tahu sama sekali. Oleh karena itu, menurut mereka, Persatuan APS mengandalkan Prestige Sengoku dan Sekte Kota Ungu selangkah demi selangkah. Kalau tidak, siapa yang akan menghadapi Luan? Tentu saja, ada alasan tertentu dalam pemikiran mereka. Negara-negara berperang memang memiliki kualifikasi ini, tapi, mereka terlalu memikirkan diri mereka sendiri. Namun, menurut mereka tidak demikian. Aku tidak tahu apa yang dilihat Putri pada anak ini. Seseorang berkata dengan marah. Sejak si cantik yang memundurkan diri dari posisi pemimpin Sekte, semua orang memanggilnya Putri. Apa bagusnya anak ini? Dia hanya seorang pekerja lepas. Tiga istri dan empat selir. Itu benar. Seseorang segera mendukung dan berkata, Saya khawatir anak ini tidak bisa berbuat apa-apa selain memiliki lidah yang fasih. Dia bisa menipu wanita dan itulah sebabnya begitu banyak wanita yang mengelilinginya. Sayang sekali, bahkan wanita seperti Putri pun tertipu olehnya. Wanita benar-benar tidak tahu bagaimana membedakan pria. Tetapi ku dengar dia sudah menjadi guru surgawi tingkat ke-8. Cih, dengan Putri Sengoku, apakah Anda perlu khawatir tidak memiliki warisan tertinggi? Ditambah lagi, dengan bantuan Sengoku, bahkan seekor anjing pun dapat berkultivasi hingga guru surgawi tingkat ke-8. Bukankah begitu? Di antara kerumunan, Yang Huai tidak berbicara, tetapi wajah suramnya meredah setelah mendengar kata-kata orang-orang di sekitarnya. Dia sangat menikmatinya. Orang-orang di sekitarnya memandang Yang Huai. Faktanya, mereka semua tahu bahwa Yang Huai menyukai Sang Putri. Tentu saja, siapa di sekte Kota Ungu yang tidak. Namun dengan status Yang Huai, dia memiliki peluang lebih baik. Apalagi keduanya berusia hampir sama. Sebulan yang lalu, Yang Huai, yang telah menerima warisan gerbang pemandu jiwa, secara resmi berhasil menembus guru surgawi tingkat ke-8. Ini juga sebabnya dia berani pergi ke Ice Fire Union hari ini. Jadi bagaimana jika dia adalah guru surgawi tingkat ke-8? Yang Huai akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, kita memiliki roda takdir tingkat atas, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kita. Dengan itu, tangan Yang Huai tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan langsung menghancurkan gelas anggur di tangannya. Anggurnya tumpah ke lantai, Yang Huai menarik nafas dalam-dalam dan melemparkan pecahan kaca di tangannya ke satu sisi. Cepat atau lambat, dia akan mengungkapkan warna aslinya. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan memohon bantuan Sekte Kota Ungu kepada Putri. Sang Putri juga telah sepenuhnya melupakan permusuhan kami dengan Sekte Kota Ungu dan tidak pernah berpikir untuk membalas dendam pada Sekte Guang Yu. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Memang benar, mereka tidak mendengar rumor apapun tentang persatuan APS yang menyerang Sekte Guang Yu. Berharap Putri atau persatuan APS menyerang Sekte Guang Yu, aku khawatir itu akan sulit. Seseorang berkata. Sejak pertempuran terakhir, hubungan antara Master Sekte dan Putri menjadi tegang. Orang lain berkata, Sang Putri bahkan mungkin tidak ingin bertemu dengan Master Sekte, apalagi mendengarkannya. Satu-satunya orang yang dapat membuju Putri untuk kembali adalah Tuan Muda Sekte. Benar sekali, Tuan Muda Sekte adalah putra Yang Zentian, adik dari si cantik Yang, Yang Tiang Wang. Si cantik Yang bisa menikah saat itu karena Yang Zentian memiliki seorang putra yang bisa mengambil alih. Si cantik Yang dan Yang Tiang Wang hanya terpaut usia dua tahun, namun kepribadian mereka sangat berbeda. Yang Tiang Wang dimanjakan sejak muda dan merupakan orang yang sangat arogan. Karena itu, si cantik yang tidak menyukai adik laki-lakinya ini dan mereka berdua sudah diasingkan sejak usia muda. Hah! Yang Hui membanting meja dan berkata dengan keras, saya tidak bergantung pada siapapun. Orang yang pada akhirnya dapat membawa putri kembali pasti adalah saya. Gemuruh! Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari langit malam, menyebabkan semua orang melihat ke langit. Setelah itu, suara yang sangat dingin terdengar, menyebabkan seluruh lembah diselimuti udara dingin. Yang Hui, pergi dari sini! 2059 Gemuruh! Suara yang menggemparkan bumi menyapu seluruh lembah, menyebabkan tubuh semua orang gemetar. Mereka semua melihat ke langit. Suara ini, mereka sangat familiar dengannya. Itu adalah Master Sekte sebelumnya, Beauty Yang. Semua orang lari keluar istana dan menatap ke langit. Bahkan Master Sekte yang Zentian, Wakil Master Sekte yang Z, dan tetua inti lainnya keluar ke ruang terbuka. Di langit malam yang gelap, dua sosok berdiri di bawah bulan Purnama, menyelimuti lembah dalam kegelapan yang lebih besar. Namun, kekuatan orang-orang di sini sangat tinggi. Tentu saja, mereka bisa melihat dua sosok itu berdiri 2000 kaki di udara. Kecantikan Yang dan Luan Ketika orang-orang dari Sekte Zen Ungu melihat Luan, hampir semua orang langsung mengerutkan kening. Mata mereka penuh rasa jijik dan permusuhan. Terutama ketika beberapa dari mereka mengetahui bahwa si cantik yang telah mengorbankan akal sehatnya kepada Luan, mereka semakin membenci Luan. Setiap hari, mereka ingin membunuh Luan agar mereka bisa menyelamatkan si cantik yang dari pemorbanan Indra Ketuhanan. Sekarang setelah Luan datang, dia pasti telah memorbankan akal sehatnya untuk mengendalikan Master Sekte dan datang ke sini untuk memamerkan kekuatannya. Di tanah, Yang Zentian mengerutkan kening saat dia melihat dua sosok di langit. Dia tentu saja tidak tahu apa yang terjadi sore ini, jadi dia tidak mengerti mengapa putrinya tiba-tiba kembali dan menemukan Yang Huai dengan sangat marah. Sebagai ayah Yang Huai, Yang Z juga mengerutkan kening. Si cantik yang memarahi Yang Huai di depan umum, sama sekali tidak memberinya muka. Di sisi lain, melihat si cantik yang tiba-tiba datang untuk mengutuknya, wajahnya langsung menjadi pucat. Dia tidak takut pada Ice Fire Union, tapi dia sangat takut pada Beauty Yang. Bagaimanapun, si cantik yang pernah menjadi Master Sekte. Dalam hati mereka, dia bukanlah seorang junior, tapi orang yang mereka hormati seperti Yang Zentian dan Yang Z. Terutama ketika si cantik yang mengalahkan Yang Zentian hari itu, semakin jelas terlihat bahwa dia adalah pakar nomor satu dari Sekte Ungu Zen. Bahkan jika Yang Huai telah menjadi guru surgawi tingkat ke-8, dia hanya bisa gemetar. Sebagai Master Sekte saat ini, Yang Zentian mengerutkan kening. Bahkan jika pihak lain adalah putrinya, dia tidak bisa membiarkannya bersikap sombong. Dia segera berteriak ke langit, cantik. Jangan kasar. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan dengan benar. Suara itu terdengar. Setelah dua orang di langit mendengarnya, mereka segera terbang menuju Sekte Ungu Zen. Sekte Garnison Valet tidak memiliki formasi susunan apapun, jadi mereka bisa langsung masuk. Segera, keduanya berdiri di depan Yang Zentian. Si cantik yang memandang Yang Zentian tetapi tidak menyapanya. Luan tidak melakukannya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, Ayah Mertua. Sekarang Sekte Valet Zen berada di bawah naungan orang lain, Yang Zentian kurang lebih dapat mengenali hal ini. Dia tidak memperlakukan Luan dengan terlalu dingin. Lagipula, apa yang sudah dilakukan tidak bisa dibatalkan. Dia mengangguk sedikit. Pada saat ini, si cantik yang bergerak. Persepsinya dengan mudah menutupi seluruh lembah, dan dia dengan cepat menemukan di mana Yang Huai berada. Dalam sekejap, dia menghilang di tempat. Luan tercengang saat melihat ini. Yang Zentian, Yang Zee, dan yang lainnya jelas terkejut. Mereka dengan cepat mengejar si cantik yang namun, sudah terlambat. Suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok muncul di depan sekelompok orang. Sebelum mereka ketakutan, sosok itu sudah menyerang. Bang! Si cantik yang langsung menamparkan dengan telapak tangannya, dan pada saat itu, hantaman mengerikan langsung menamparkan wajah Yang Huai. Kekuatan Yang Huai sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kecantikan Yang. Dia bahkan tidak bisa melihat gerakannya dengan jelas karena dia langsung terlempar. Gemuruh! Yang Huai memuntahkan setegup darah. Tubuhnya menghancurkan semua meja dan kursi di belakangnya. Setelah menabrak sebuah rumah di belakangnya, dia menghantam pilar logam besar dengan keras sebelum berhenti. Serangan si cantik yang benar-benar kejam. Tamparan ini hampir membunuh Yang Huai. Dia berbaring di pilar logam di ambang kematian, tidak bisa bergerak sama sekali. Yang Zentian, Yang Zee, dan Luan, yang bergegas mendekat, melihat pemandangan ini dengan jelas. Putranya sendiri dipukuli. Mata Yang Zee hampir keluar dari rongganya dan dia langsung kehilangan akal sehatnya. Siapa yang peduli dengan statusnya? Matanya langsung memerah. Aku akan mengambil nyawamu. Yang Zee segera meraung. Auranya langsung meletus, dan dia melayangkan pukulan ke punggung si cantik Yang, yang hanya berjarak seratus kaki. Bagi Yang Zee, jarak seratus kaki ditempuh dalam sekejap mata. Namun, justru karena jarak yang pendek inilah sesuatu yang aneh terjadi ketika dia baru menempuh jarak lima puluh kaki. Suara mendesing. Sesosok langsung muncul di belakang si cantik Yang dan menghalangi di depannya. Di saat yang sama, sosok itu melayangkan pukulan. Itu adalah Luan. Mata Luan dingin dan merah tua. Dia segera mengerahkan seluruh kekuatan tulang naga kekaisaran dan melayangkan pukulan ke tangan Yang Zee. Ledakan. Dalam sekejap, dampak yang mengerikan menyebabkan lembah itu tenggelam, dan bangunan di sekitarnya hancur. Untungnya, Zen Zong Umu telah banyak mengubah lembah dalam waktu yang dibutuhkan untuk tiba, sehingga tanah tidak terlalu tenggelam. Jaraknya hanya lima kaki. Namun bahkan lima kaki pun merupakan pukulan telak bagi bangunan di sekitarnya. Tidak hanya pada bangunannya, tetapi juga pada guru surgawi tingkat tujuh. Master surgawi tingkat tujuh tidak dapat menahan dampak seperti itu sama sekali. Untungnya, banyak guru surgawi tingkat delapan yang bergegas dan segera melindungi guru surgawi tingkat tujuh. Beberapa guru surgawi tingkat tujuh di depan si cantik yang dilindungi olehnya. Bang! Tinju Luan dan Yang Zee bertabrakan. Luan hanya mundur sekitar sepuluh kaki, tetapi sosok Yang Zee segera terlempar. Dia dihentikan secara paksa oleh Yang Zentian setelah mundur seratus kaki penuh. Tidak hanya itu, lengan kanan Luan tidak terluka, tapi lengan kanan Yang Zee gemetar hebat akibat benturan tersebut. Mati rasa dan hampir kehilangan perasaan. Mata Yang Zee dipenuhi ketakutan dan kemarahan. Dia memelototi Luan dan hendak bergegas keluar lagi. Saat ini, Luan berbicara. Aku hanya akan mengampunimu kali ini. Suara Luan sangat dingin. Itu sangat dingin sehingga orang bisa merasakan serbuan kematian. Matanya dipenuhi dengan warna merah kematian saat dia menatap Yang Zee dan berkata, Jika kamu berani menyerang lagi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tubuh Yang Zee langsung bergetar. Wajahnya menjadi semakin garang dan marah. Jika bukan karena Yang Zentian yang menghentikannya, dia pasti sudah bergegas keluar lagi. Si cantik Yang, Luan, Yang Zentian, dan Yang Zee. Dengan mereka berempat sebagai pusatnya, semua guru surgawi tingkat tujuh di sekitar mereka buru-buru melarikan diri. Pertarungan tadi benar-benar membuat mereka takut. Mereka dengan panik melarikan diri ke pinggiran. Mereka tidak ingin mati karena pertarungan antara master surgawi level delapan. Segera, semua guru surgawi tingkat tujuh mundur ke pinggiran lembah. Beberapa bahkan mundur ke sisi lain pegunungan sekitarnya. Di seluruh lembah, hanya master surgawi level delapan dari sekte kota ungu yang tersisa. Luan sangat ingin membunuh Yang Zee karena Yang Zee justru berani menyerang istrinya. Jika bukan karena hubungan Yang Zee dengan si cantik Yang, dia pasti sudah membunuhnya dalam sekejap. Jika dia mau, dia bisa melakukannya dengan mudah. Semua orang berdiri di reruntuhan yang tenggelam lima kaki. Yang Huai telah diselamatkan oleh seorang tetua. Penatua lainnya segera mendatangi Yang Zee dan berkata, Yang Huai terluka parah. Tetapi jika dia dirawat tepat waktu, nyawanya tidak akan berada dalam bahaya besar. Namun, dia harus berbaring di tempat tidur setidaknya selama beberapa bulan. Wajah Yang Zee sangat jelek. Kemarahannya tersulut sekali lagi. Dia tiba-tiba menoleh ke arah si cantik Yang dan meraung, Apa yang kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? Si cantik yang memandang Yang Zee dengan dingin dan berkata, dia pergi ke Persatuan APS sore ini untuk memamerkan kekuatannya. Tahukah kamu? Begitu kata-kata ini keluar, para sesepuh di sekitarnya gemetar. Yang Huai benar-benar pergi ke Ice Fire Union. Selama ini, perintah Liu Yi kepada Sekte Kota Ungu adalah kecuali dipanggil oleh Persatuan APS, tidak ada seorang pun dari Sekte Kota Ungu yang diizinkan untuk dengan gegabuh pergi ke Persatuan APS. Dengan kata lain, Persatuan APS sama sekali tidak mau memperhatikan Sekte Kota Ungu. Di bawah perintah seperti itu, tidak ada seorang pun dari Sekte Kota Ungu yang pergi ke Persatuan APS. Bagaimanapun, hubungan kedua belah pihak tidak baik. Selain itu, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Ice Fire Union. Yang Huai adalah orang pertama yang melanggar aturan tersebut. Namun, setelah Yang Zee mendengar alasannya, dia menjadi semakin marah dan meraung, badai macam apa yang bisa dia timbulkan dengan pergi ke Ice Fire Union. Kalaupun dia mengatakan sesuatu yang berlebihan, paling-paling kita hanya bisa menegurnya. Kenapa kamu harus begitu keras kepala? Mengapa? Si cantik yang mencibir dan berkata, jika dia bukan dari Sekte Kota Ungu, berdasarkan apa yang dia katakan hari ini, dia pasti sudah dieksekusi oleh Persatuan APS sejak lama. Apakah menurutmu ini giliranku yang harus menghadapinya? Dia. Kemudian, saat Yang Zee hendak mengatakan sesuatu, dia langsung disela oleh si cantik yang dia melihat sekeliling dan dengan dingin berteriak kepada semua tetua, jaga rakyatmu. Jika ada yang berani melanggar Persatuan APS, bunuhlah tanpa ampun. 2060. Kata-kata si cantik yang segera mengguncang semua tetua di lembah. Alis mereka berkerut dan suasana menjadi sunyi senyap. Benar, kata-kata si cantik yang membuat mereka takut. Tidak peduli apapun, si cantik yang masih menjadi anggota Sekte Kota Ungu dan bahkan menjadi pemimpin Sekte. Bahkan jika dia bukan anggota Sekte Kota Ungu, bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Kata-kata ini membuat mereka merasa seperti mereka telah ditinggalkan. Kecantikan, jangan bicara omong kosong. Yang Zentian segera menegur dengan keras, kamu adalah anggota Sekte Kota Ungu, bagaimana kamu bisa membunuh seseorang dari sektemu sendiri? Saya tidak berbicara omong kosong. Temperamen si cantik yang sepertinya menurunkan suhu di sini hingga ekstrim. Tidak ada keraguan dalam suaranya saat dia dengan dingin berkata, Persatuan APS tidak perlu melakukannya. Saya akan melakukannya sendiri. Anda, Yang Zentian melihat penampilan putrinya dan sangat marah hingga wajahnya berubah ungu. Dia berteriak, kamu kesurupan. Bukankah itu karena pengorbanan Indra Ilahi? Wajah Yang Z sangat merah hingga sepertinya akan meledak. Matanya hampir keluar dari kemarahan yang luar biasa saat dia meraung, jika bukan karena pengorbanan Indra Ilahi, bagaimana ini bisa terjadi? Dengan itu, Yang Z tiba-tiba menoleh untuk melihat Yang Zentian dan berteriak, Saudara Yang, mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuh Luan? Selamatkan putri. Jika saatnya tiba, kita bisa menggunakan susunan teleportasi untuk melarikan diri. Meskipun Ice Fire Union memiliki kemampuan yang hebat, mereka masih dapat menemukan kita. Enam tahun kemudian, Ice Fire Union ditakdirkan untuk binasa dan kita dapat kembali ke dunia. Mendengar kata-kata Yang Z, tubuh Yang Zentian bergetar. Bukan hanya Yang Zentian, tetapi semua tetua di sekitarnya juga sama. Benar sekali, saat ini, hanya ada putri dan Luan di depan mereka. Ada lebih dari 30 guru surgawi tingkat 8 yang hadir. Bukankah mudah untuk menjatuhkan Luan? Mendengar kata-kata Yang Z, mata Si Cantik Yang langsung menampakkan aura pembunuh yang mengerikan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung bergerak. Dia menggunakan tindakan, bukan kata-kata. Karena dia tidak bisa memberi pelajaran kepada orang-orang ini dengan melukai Yang Huai secara serius, dia menggunakan metode membunuh ayam untuk memperingatkan monyet tersebut. Namun, tunggu. Saat Si Cantik Yang menyerang, suara Luan segera terdengar dan menghentikan sosok Si Cantik Yang. Tubuh Si Cantik Yang langsung berhenti di depan Luan. Dia menoleh untuk melihat ke arah Luan dan berkata dengan suara gemetar karena marah, suamiku, aku. Biarkan aku yang menanganinya. Luan melihat keindahan itu dan berkata dengan lembut. Lalu, dia berbalik untuk melihat Yang Sentian. Bisnis adalah bisnis, urusan pribadi adalah urusan pribadi. Sekte Yang Sentian Yang Sentian, Sekte Sekte Yang Sentian. Yang Sentian Yang Sentian, Yang, Yang Yang Sentian, Yang, Yang Yang S. Yang, Luan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Yang C. Sekte Kota Ungu berada di bawah perlindungan persatuan api es milikku. Namun mereka berani menyinggung atasan mereka. Aku ingin tahu hukuman macam apa yang ada dalam pikiran Master Sekte Yang. Kernyitan Yang Sentian Sekte semakin dalam. Yang Z bahkan lebih marah. Dia berteriak pada Luan, kamu akan mati dan kamu masih berani berbicara omong kosong. Raungan Yang Z bergema di seluruh lembah untuk waktu yang lama. Luan tidak berbicara. Dia hanya melihat Yang Sentian, jelas menunggu jawabannya. Sejujurnya, karena cedera serius Yang Huai, kekalahan Yang Z, dan sikap putrinya, Yang Sentian sangat marah sekarang. Dia tidak bisa mempertimbangkan pro dan kontra. Demi harga dirinya, dia bertanya, bagaimana jika saya tidak menghukumnya? Dia berbicara kasar dan akan masuk dalam daftar pembunuhan Ice Fire Union. Luan berkata langsung, persatuan api es tidak akan pernah memberikan perlindungan apapun untuk Sekte Kota Ungu. Segera tinggalkan pengaruh persatuan api es. Jika dia muncul lagi, bunuh tanpa ampun. Mata para tetua menjadi lebih dingin. Luan ini benar-benar menganggap dirinya terlalu tinggi. Hal pertama yang dia katakan adalah perlindungan. Hingga saat ini, Sekte Kota Ungu belum diserang. Apakah ini benar-benar karena usaha persatuan es dan api? Mata Yang Sentian penuh amarah. Dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya dengan dingin, bagaimana dengan urusan pribadi? Masalah pribadi apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Masalah pribadi. Tentu saja, ini adalah hubungan antara aku dan Sekte Kota Ungu. Luan berkata dengan dingin, sebagai suami dari yang cantik, saya dapat dianggap sebagai menantu dari Sekte Kota Ungu. Namun, Sekte Kota Ungu selalu memfitnah saya. Saya mengetahui semua hal ini dengan jelas. Ayah Mertua, sebagai ketua Sekte, bukan saja Anda tidak menjelaskannya kepada saya, Anda juga membiarkan situasi berkembang. Saya membiarkan persatuan api es melindungi Sekte Kota Ungu. Setiap kali aku melihatmu, aku sudah berbuat cukup banyak. Bukankah Sekte Kota Ungu terlalu berlebihan? Terlalu banyak, Yang Zentian langsung tertawa, tapi itu hanya cibiran. Dia memandang Luan dan meraung, apakah aku bersedia menunangkan putriku padamu? Apakah saya setuju dari awal sampai akhir? Semuanya karena kamu mencuri putriku dan melukainya. Kalau tidak, menurutmu apakah aku bersedia berhubungan dengan Ice Fire Union? Mendengar perkataan Yang Zentian, Luan tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan berkata, jadi, Master Sekte yang berpikir bahwa Sekte Kota Ungu tidak melakukan kesalahan apapun. Tentu saja, Yang Zentian berteriak keras, saya, Yang Zentian, memiliki hati nurani yang bersih dalam hidup saya. Hal ini sama saja. Senyuman Luan semakin lebar. Dari sikap Yang Zentian, dia tahu bahwa tidak ada cara untuk meringankan hubungannya dengan Sekte Kota Ungu. Entah itu Yang Zentian, Yang Z, atau para tetua di sekitarnya, mereka semua memandangnya dengan mata penuh kebencian. Orang-orang ini selalu membencinya dan membencinya. Hal ini terpatri dalam hati mereka dan tidak dapat diubah. Kalau begitu, kenapa dia harus selalu dibenci? Bagus. Suara Luan sangat tenang. Ia berkata, Kalau begitu, aku meminta Sekte Kota Ungu untuk meninggalkan tempat ini. Tinggalkan wilayah pengaruh persatuan APS dan cari tempat lain. Kami akan pergi hanya karena kamu bilang begitu. Mengapa ini wilayahmu? Yang Z berteriak pada Luan, bahkan jika kami ingin pergi, apakah kamu pikir kamu bisa bertahan malam ini? Gemuruh. Sebelum suaranya jatuh, ledakan menggelegar yang tak terhitung jumlahnya datang dari langit. Segera, lingkaran guru surgawi tingkat delapan muncul di langit di sekitar lembah, mengelilingi tempat ini sepenuhnya. Jumlah guru surgawi tingkat delapan di langit melebihi empat puluh orang. Kekuatan yang mereka keluarkan jauh melampaui orang-orang Sekte Kota Ungu di lapangan. Semuanya berasal dari Ice Fire Union. Dong Hua Sun, Guo Ping Sian, Cheng Ping, bahkan Raja Beruang Hitam pun datang. Orang-orang ini melihat ke bawah dari atas, persepsi mereka menutupi puncak gunung di sekitarnya. Tidak peduli apakah itu seorang tetua atau murid, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Melihat tekanan kuat dari guru surgawi di langit ini, wajah para tetua Sekte Kota Ungu di tanah langsung menjadi sangat serius. Mereka melihat ke langit dan menemukan sosok Yao dan Liu Yi tidak ada di sini. Yao adalah orang terkuat di Ice Fire Union. Jika dia tidak datang, itu akan mengurangi tekanan pada mereka. Namun meski begitu, itu tetap sangat berbahaya. Jadi kamu sudah punya rencana. Sepertinya kamu ingin membantai Sekte Kota Ungu kami. Yang Zentian mengertakan gigi dan berkata dengan keras, bahkan jika kita semua mati di sini, kita pasti akan menghancurkan Ice Fire Unionmu. Luan mengerutkan kening. Orang-orang ini tentu saja tidak dipanggil oleh dia dan Yang Meiren. Mungkin karena Liu Yi khawatir akan terjadi kesalahan, jadi dia mengirim orang ke sini. Namun, Luan tidak menjelaskannya. Dia hanya memandang Yang Zentian dan berkata dengan ringan, aku berkata, aku akan melepaskanmu, tetapi jangan pernah muncul dalam pengaruhku. Mata Yang Zentian penuh kebencian. Tapi keadaan sudah seperti ini, sebagai pemimpin Sekte Kota Ungu, dia harus mempertimbangkan situasi keseluruhan. Sekte Kota Ungu belum kembali ke jajaran Sekte. Dia tidak bisa membiarkan seluruh Sekte Kota Ungu dikuburkan di sini karena keinginan egoisnya sendiri. Bagus. Yang Zentian mengertakan gigi dan berkata, saya akan mengambilnya. Luan, kami akan menjaga diri kami sendiri. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Dengan itu, Yang Zentian dengan dingin mendengus dan dengan marah berteriak kepada semua orang, kemasi tasmu dan segera tinggalkan tempat yang rusak ini. Iya, semua tetua segera merespon dan mulai berkemas. Namun, saat ini, Luan berbicara lagi. Tunggu. Tubuh semua orang gemetar. Mata Yang Zentian juga menjadi dingin. Dia menatap Luan dan berkata, apakah kamu menarik kembali kata-katamu? Tentu saja tidak. Luan berkata, tapi begitulah. Kamu pergi karena menyinggung atasanmu. Seseorang hanya ingin membunuhku dan belum membayar harganya. Dengan itu, Luan mengalihkan pandangannya dan menatap Yang Z dengan mata penuh niat membunuh. Aku akan memberimu kesempatan. Luan berkata dengan dingin, patah salah satu tanganmu dan aku akan membiarkanmu pergi. Terima kasih telah menonton!